iya iya oke siap bro kopeba reta purba Allah Allah inang bau ngga dibayar loh kok feedback suaranya mong bau kok kok suaranya mong bau kok dikepamati handphone mami feedback kata edakmu Oh di bagian lima tempat gensi my day daudho masuk tukar atau untuk kantor kurima ya oke nah oke lanjut di bawah lanjut masuk dia dokis aja nai jenok itu silakan itu lanjut masuk dia dokis asian nai Oke baik itu silakan itu Oke Puji Tuhan terima kasih inang bau mikana aja ya jadi saya dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rahman itulah nama kelahiran saya asli sesuai dengan KTP kakak dan semuanya thank you untuk gifnya saudara kutu berkati jadi saya melahir di tengah-tengah keluarga yang adalah keluarga yang sangat mencintai Islam kakek saya adalah Kiai Muhammad ngali namanya itu tercatat di buku sejarah daerah Lampung pemimpin laskar perlawanan kepada Belanda tahun 1949 beliau meninggal dan namanya diabadikan di jalan jadi jalan di Rawasari 4 kota Metro jalan Kiai Muhammad ngali itu dulu tapi begitu wali kota ganti sekarang namanya diubah jadi jalan nama-nama buah jadi nama itu ada kakek saya itu dimakamkan dapat jatah itu dimakam pahlawan papi saya juga seperti itu karena papi saya kan heiho heiho angkatan pertama 1943 seperti itu jadi keluarga kami adalah keluarga yang sangat mencintai Islam saya dari kecil dididik untuk ngaji katam Al-Quran dan kami punya musola keluarga sekarang sedang dibangun masjid besar pengembangan dari punya keluarga kami itu namanya Masjid Asyadah sampai sekarang ada saya dulu adalah ketua daripada pemuda remaja masjid itu pada periode tahun 1994-1997 sebelum saya akhirnya pergi keluar daripada kota Metro saya lahir di rumah Masakit Santamaria kota Metro saya SD di SD 001 Yosomulyo SMP di SMP Negeri 2 Metro SMA di SMA Negeri 1 Metro Provinsi Lampung seperti itu jadi eh saya bertumbuh menjadi orang yang sangat membenci 3S di masa lalu S yang pertama yang saya benci adalah salib saya sangat membenci salib di masa lalu karena dasar daripada Al-Imron itu yang saya pegang sebaik-baiknya agama adalah Islam tapi memang saya akui hingga detik ini tidak ada agama sebaik Islam Islam adalah agama terbaik karena Kristen bukan agama kita harus paham konteks agama makanya kalau di Indonesia boleh kita hapus KTP kita saya enggak perlu agama saya rasa inambah setuju ya kalau disitu ditanya lu percaya sama siapa ya sama Yesus karena agama enggak bisa menyelamatkan manusia apapun itu dan saya bertumbuh yang kedua yang paling saya benci di masa lalu adalah sipit saya sangat benci dengan sipit di masa lalu dan yang ketiga adalah setan ya oleh karena kemuran dan belas kasih Tuhan saya salah satu penggerak penjarahan di Pasar Tambun Bekasi 21 Mei 98 waktu kerusuhan Mei 98 saya salah satu penggerak masa di 21 Mei 98 untuk menjarah Pasar Tambun Bekasi itu masa-masa kelam saya di masa lalu banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan di media sosial banyak hal yang sangat radikal sangat keras yang kami kerjakan di masa lalu jadi tidak bisa saya ceritakan di media sosial nah singkat cerita saya ketemu dengan Edamu jadi saya katakan bahwa saya ingin menikah dengan dia saya 7 tahun ingin mengislamkan Edamu saya menikah 7 tahun ingin mengislamkan istri saya jadi waktu itu dia pakai syarat aku mau menikah denganmu tapi setelah nikah agamamu agamamu agamaku 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 lakum dinukum waliyadin it's okay no problem saya bilang jadi saya ikuti prosesi dia apa yang dia katakan akhirnya saya mulai ikut Tardidi saya naik Sidi di HKBP Maria Bandar ini kesaksian saya ini nggak bisa didustai oleh siapapun karena semua saya jelaskan tempat kejadian waktunya seperti itu guru hurianya adalah Lai Naibahu yang sekarang sudah menjadi pendeta penuh di HKBP di HKBP Maria Bandar istri saya ditahan di rumah Porhenger hitoknya sendiri karena buru si Hite dia naibahu kan saya belajar disitu mengenal kekristenan tapi itu hanya trik modus karena saya ingin menikahi buru si Hite untuk saya islamkan nanti kalau dia sudah hamil nanti kalau dia sudah hamil dia wajib ikut saya itu rencana saya di awal seperti itu tapi itulah rencana Tuhan itulah rencana Tuhan God Plan yang indah singkat cerita saya akhirnya menjadi pribadi yang belajar dan ikuti proses naik Sidi dan akhirnya kami di saya naik Sidi di HKBP Bah Jambi yang waktu itu memimpin ibadah adalah Amang Pendeta Risot Tulang Sitinja semoga masih hidup dan beliau melihat kesaksian-kesaksian saya Amang Pendeta Tulang Pendeta Sitinja Pendeta Risot itu dia sampai begini waktu saya mengatakan Aupor Seah Aupor Seah Ya kan Tuhan Yesus Aupor Seah Ya kan yang artinya aku percaya kepada Allah Bapak ya teman-teman itu artinya ya ya jadi saya percaya dan seterusnya dan itu sampai beliau bersaksi bahwa ini bener-bener luar biasa karena dia nangis di atas mimbar saya sebagai Pendeta sampai Pendeta Risot tidak pernah menemukan orang yang baru percaya Yesus mengaku iman percaya Aupor Seah itu tidak pernah mengalami yang namanya kesalahan sedikitpun saya dipeluk sama dia dia nangis diciumi lah pipi dari sini sampai sini itu gincu merah ina persawitan Oh waktu Mang Bawo bilang seperti ini Nesidi Aupor Seah Aupor Seah itu dia baca jawabah Aupor Seah Tuhan Akena Tuhan Yesus Aupor Seah Tuhan di Porbadia Jadi artinya teman-temannya aku persiatu Tuhan Bata Jawabah aku persiatu anak baru aku persiatu aku percaya kepada Allah Bapak halik langit dan bumi dan aku percaya kepada Tuhan Yesus anak Allah yang tunggal yang lahir dari perawan Maria ya kan dan aku percaya kepada roh kudus ya jadi waktu Amang Bawo ngomong gitu langsung dipeluk dicium lah sama istri Amang Bawo padahal Amang Bawo di situ ya dipeluk pura-pura gitu ya pura-pura ya kan jadi dipeluk dicium sama Amang Pendeta tulang situ ya kan karena dia nangis nggak pernah sejarahnya orang ngomong kayak gitu lancar apalagi orang Jawa nih aslinya gitu kan oh oh Amang Bawo ternyata aslinya orang Jawa saya Solo oh alah saya dirajakan jadi tambunan waduh tambunan baruara nomor 15 waduh luar biasa saya punya 15 bahasa semenjak menjadi hamba Tuhan memberitakan Injil kemana-mana saya punya 15 bahasa luar biasa ya terus lanjut Amang Bawo yang waktu mengucapkan aku percaya terus ya terus percaya dan akhirnya saya di ucapan selamat dan kami menikah di berkati dan 7 tahun kami beda iman dengan istri istri saya Kristen saya berusaha mengislamkan dia untuk menjadi Islam selama 7 tahun wah 7 tahun perjuangannya ya berarti 7 tahun itu kepura-puraan mengikuti Yesus berarti ya Amang Bawo ya bukan kepura-puraan berjuang untuk mengislamkan istri oh setahunya istri itu Amang Bawo kan sudah masuk Kristen eh tapi dalam hati tidak pernah percaya sama Tuhan Yesus karena kalau dia ngajak ke gereja saya antar sampai depan gereja nanti begitu sampai gereja parkiran banyak saya alasan mam udahlah parkir padat kita ke mall aja kita ke pantai aja mobil saya putar kan saya nyetir dengan bahasa manis lah nah ya tapi berarti ngomong-ngomong berarti cinta-cinta banget lah ini sama istri sama istri cintanya sebenarnya yang pertama itu begini Ibaw saya ingin mengislamkan dia itu yang pertama itu saya masih punya konsep itu saya ingin mengislamkan dia itu yang pertama yang kedua saya ingin ya dia mengikuti saya yes betul agama tidak bisa menyelamatkan bro yang bisa menyelamatkan juru selamat namanya Yesus Kristus Tuhan amin Yesus Hamasya amin itu saja lanjut amang bau nah gitu jadi singkat cerita kami punya usaha kami punya bisnis kecil-kecilan dan akhirnya saya kan ditolak oleh keluarga saya ditolak oleh keluarga hak waris saya diambil gak dapat apa-apa diusir sama keluarga mabuk semua keluarga saya karena ada salah satu ponakan saya yang artis cukup terkenal di bangsa ini tapi gak bisa saya sebut lah namanya disini artis yang terkenal saya punya ipar juga ulama cukup besar di bangsa ini wah di media sosial terkenal bukunya puluhan di cetak wah ulama besar itu ipar saya ipar saya kandung dulu saya punya ponakan kandung artis besar di bangsa ini jadi gak bisa saya sebut lah nanti kalau DM-DM oke baik silahkan lebih jadi singkat cerita akhirnya saya di vonis dokter mati Desember 2006 emang bau sakit ya sakit-sakit komplikasi pemicunya demam berdarah ya jadi saya akhirnya di vonis dokter dan hari itu saya punya pengalaman saya sudah berusaha dengan syariat Islam yang saya tahu dan saya tidak mengalami muzizat apapun dan hari itu saya sangat ketakutan untuk mati karena setiap hari samping saya mati satu hari kedua mati satu hari ketiga mati satu hari keempat mati satu dan masuk hari kelima tinggal dua orang di dalam rumah sakit itu tinggal saya dengan orang yang baru masuk berarti saya dululah mati gitu dokter udah bilang sama istri saya bahwa tidak ada harapan DSS Hof kapan kita ketemu kapan kita ngopi Anda mengancam saya kalau saya berkesaksian palsu nanti saya dilaporkan nanti anda loh hati-hati DSS Hof dimana ngomong aja nanti pas saya ke Jakarta kita ngopi kek ketemu aja dengan saya saya orang yang cinta damai kita itu kita beda dalam iman sekarang mungkin dengan saudara-saudaraku yang Islam tapi kita tetap saudara sebangsa dan setanah Indonesia kita bineka tunggal ika lakum din hukum wali adin DM aja saya maaf amang bawah tadi ada yang typing ini saya rekam ya loh sebelum kamu rekam ini saya sudah rekam duluan di YouTube saya kalau kamu mau lihat ulangannya nanti bisa di situ ya jadi kita nggak takut karena apa yang kita lakukan ini bukan untuk membodohi orang ataupun menipu tapi ini adalah kesaksian pribadi Ito Muhammad Paulus ya ini kesaksian pribadi Ito Muhammad Paulus karena apa di dalam Alkitab sudah jelas ditulis firman Tuhan bersaksilah karena di dalam kesaksian itu ada kemuliaan Tuhan ya Nama Muhammad Ditinggikan jadi itu yang kami lakukan bahkan ada kesaksiannya loh Ibao itu keren oleh kesaksian kita iblis di kalahkan kuasanya dihancurkan ya itu kesaksian loh silahkan lanjut lagi saya tidak menyerang siapapun saudaraku anda yang ngopinya kurang jauh tolong ngopinya agak jauh anda yang sekolahnya kurang tinggi tolong sekolah tinggi-tinggi deh betul ya jangan menunjukkan kekurangan kita kebodohan kita malu ya jadi hargai di saat orang punya kesaksian sama seperti kami menghargai mau anda maki-maki Kristen mau anda hujat Kristen mana peduli kami Tuhan kami tidak Yesus tidak perlu dibela karena dia mengakuasa betul haleluya mau anda bakar-bakar fotonya Yesus situ-situ lah tidak kami akan mengaku kami tengok saudara-saudara kami gerejanya ditutup kami tetap tersenyum ketawa-tawa kami kami yang tertawa pembalasan kami terbatas makanya kami tidak mau membalas tapi pembalasan daripada Tuhan sekali dia murka digoncangkan segala sesuatu kami mah mau dicaci maki kami tersenyum karena firman sudah berkata engkau akan ditolak demi namaku dianiaya demi namaku bahkan dibuduh demi namaku ya kami enjoy aja ingat kita saudara sebangsa desa Indonesia loh nanti ban mobil anda bocor saya lewat saya bawa mobil saya apakah saya tanya agamamu apa Hindu Buddha kau kan gak mungkin saya tetap tolong anda kalau ban mobil kita sama saya kasih pinjam ya kan seperti itu itulah saudara-saudara mungkin dalam iman kita tidak saudara tapi ingat di Indonesia kita saudara kita saudara sebangsa Indonesia oke saya lanjut dulu kesaksian saya sambil saya minum ya agak batuk soalnya ya saya juga minum ya mohon izin ya ya oke pendeta siap siap promo gak Naya ini gak di endorse teman-teman gak di endorse ya luar biasa oh saya pakai gelas putih aja deh biar oke lanjut ya ya lanjut amang bau baik selanjutnya begini jadi saya waktu itu asrah saya sudah takut mati istri saya pun sudah ikhlas karena dia bilang begini pi sebenarnya imanmu itu apa nanti kalau aku doa sama Tuhan Yesus ada yang menghalangi kalau papi doa nanti gimana waduh thank you gipnya Ampok Nile ini gip paling gede nih paus belum tapi teman-teman kasih gip sama pastor kita ini untuk pemberitaan kabar baik semuanya ya jadi akhirnya begini saya difonis oleh dokter gak ada harapan saya takut mati saya hanya bilang gini ini pengalaman iman saya nanti bisa nangis saya saya sangat taktis sangat militan di medan penginjilan tapi kalau bicara hati saya sangat kalau bicara Yesus saya sangat tidak berarti jadi saya berkata begini siapapun kau yang menolong aku memberi aku kesembuhan ku sembah kau dalam hati saya setan sekalipun ku sembah karena di masa lalu saya punya banyak ilmu inang bau saya punya ilmu berbagai macam tau sendiri lah ya kan warisan saya punya beberapa ilmu ilmu-ilmu kanuragan di masa lalu warisan jadi singkat cerita saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang pertama dia datang di tengah sakar otul maut saya di tengah sakar otul maut saya dia datang di rumah sakit Budi Kemuliaan Kota Batam pertengahan Desember tepatnya 16 Desember 2020 eh 2006 dia datang dia pegang tangan saya dan dia berkata bangkitlah ikut aku seketika itu saya mengalami yang namanya mukjizat kesembuhan saya bilang sama istri saya yuk kita pagi pulang wah istri saya kaget papi yakin pak saya tadi aja sudah tidak bisa apa-apa akhirnya istri saya lapor ke dokter sudah bisa pulang pak ah masa bapak semua ya gak jadi mati ya kata dokternya masih ingat saya waktu itu tapi sudah almarhum beliau sudah sepuh sudah almarhum sekarang dokternya akhirnya saya pulang nah saya pulang itu saya mengalami kebingungan siapa yang datang dalam hidup saya ini pakai tubuh kemuliaan kenapa saya tidak bisa melihat wajahnya ingat firman Tuhan berkata ya tidak bisa kita melihat Tuhan kalau tidak kudus hari itu saya masih najis saya masih belum percaya dia wah saya masih melihat tubuh kemuliaannya tapi nanti ada second chapter waktu saya ketemu dia disitu saya diubah dan jadilah seperti hari ini saya tidak pernah bisa berhenti beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi jadi saya pulang saya bingung saya cari siapa tadi itu saya menghentikan sholat saya saya menghentikan segala sesuatu saya tanya siapa itu singkat cerita saya diajak istri saya pergi ke gereja Hagabipi Lubu Bajabatang tapi saya berhenti pakai bahasa Batak saya tidak terlalu paseh waktu itu nanti tidak mengerti akhirnya ada suatu gereja saya datang ke sana saya tanya sosok itu siapa dia jelaskan itu Tuhan Yesus tapi Bapak belum bisa melihat dia Bapak dapat kasih karunia yang luar biasa anugerah terhebat itu jadi gimana ya Bapak begini Bapak sudah naik di atas perahu nih dikasih analogi sederhana Bapak ini sedang berada di tanah yang lama Bapak sudah melihat di seberang ada tanah perjanjian New Covenant Land tanah perjanjian baru itu Bapak sudah di atas perahu Bapak sudah pegang dayung tapi Bapak dayung terus tidak bisa nyebrang sampai ke tanah perjanjian coba Bapak pikir kenapa bisa begitu ya saya sudah dayung saya sudah tidak tahu dia bilang Bapak belum melepaskan tambatan perahu Bapak kepada tanah yang lama itu analogi yang luar biasa Bapak lepaskan tambatan dari tanah yang lama masuk ke tanah perjanjian seperti itu akhirnya saya mulai cari dia tapi ini proses berjalan 3 tahun sampai saya berjalan-perjalan saya tidak percaya dengan Yesus itu aduh benar gak sih Tuhan masih belum bergelola saya masih tapi saya sudah di Baptis Selam 26 Juni di Palm Spring, Kota Batam Palm Spring Kolam Pernang, Kota Batam ada surat Baptisnya lengkap akhirnya saya di Baptis saya tanya Pak Pendeta semua ada penama Baptis kok saya tidak ada penama Baptis seperti itu 3 cerita mohon maaf saya mau nanya ini saya potong berarti selama 7 tahun itu Amang Baw masih tetap menjalankan agama sebelumnya seperti sholat saya masih sholat saya masih sholat saya masih puasa dan kalau ke gereja juga istri ke gereja saya juga temani kadang-kadang acara-acara gereja saya temani silahkan lanjut lagi Amang Baw sampai situ singkat cerita bahwa saya bingung masih siapa akhirnya pembalikan keadaan saya karena saya sibuk dengan karir pekerjaan yang terus meningkat level yang terus baik luar biasa luar biasa Tuhan kasih singkat cerita akhirnya saya masuk penjara 30 Maret 2009 karena dosa dan pelanggaran saya saya masuk lembaga permasyarakatan saya masuk lapas di proses Tuhan disitulah saya nyerah sama Tuhan jadi hari pertama itu saya meninggalkan seorang istri dua anak kecil umur dua tahun dan lima tahun mereka saya tinggal saya masuk penjara di penjara hari pertama di penjara saya ketakutan saya khawatir memikirkan anak istri dan singkat cerita adalah saya membaca Alkitab istri saya antar ke penjara antar Alkitab dan satu buku yang mengubah paradigma saya mengubah bentuk saya namanya yang namanya purpose depend life Rick Warren wow dikasih kacamata itu iya oh iya kacamata tapi terima kasih terima kasih terima kasih berkatnya semua jadi saya baca Rick Warren purpose depend life itu sampai empat kali saya ulang-ulang jadi saya tahu tentang hidup saya saya menemukan sip thank you wah thank you thank you terima kasih semuanya terima kasih semuanya jadi saya mengetahui sip saya Rick Warren kan berbicara sip purpose depend life S adalah spiritual gift karunia roh H adalah heart hati A adalah ability kemampuan P adalah personality dan A adalah experience nah experience ini yang saya belum punya experience dengan Tuhan jadi singkat cerita saya di penjara saya jadi kepala kamar saya jadi kepala kamar kepala para bandit dilapas satu kamar kecil ukuran 6x6 itu dihuni 48 orang saya jadi kedantannya kepala kamar ya adik-adik rohani saya sampai sekarang dihukum mati di lapas Batam barelang namanya Yeskiel ginting itu adik rohani saya ya saya ngobrol dengan dia saya selalu kasih support dia seperti itu ya jadi di lapas saya jatuh cinta dengan firman karena gak ada kegiatan tau ibau saya mulai jatuh cinta dengan firman jadi saya baca firman setiap hari saya tanya roh kudus ajar saya untuk mengenal pribadi hingga suatu hari saya mengalami perjumpaan yang kedua dengan pribadi Tuhan hari itu saya sudah melihat wajahnya melihat bentuknya saya makanya saya katakan Yesus itu 100% roh 100% daging ini bukan pengalaman para rasul pengalaman hidup saya sendiri waktu saya sedang berada di gereja lapas saya sedang doa puasa kita ada penamanya pelayanan SMS ministris door to door dari sel ke sel 36 sel bawa kota aqua yang dilobangi tengah namanya SMS ministris short message system untuk orang-orang yang punya keluhan petopangan doa yang tidak punya odol sudah 3 bulan tidak dibesu anak hilang dilapas yang giginya sudah kayak jagung butuh odol kita bagi odol kita blessing sekarang stok di gereja banyak melalui itu banyak jiwa-jiwa kita menangkan banyak jiwa-jiwa kita menangkan bahkan orang-orang yang luar biasa luar biasa gitu nanti di DM lah saya jelaskan orang-orang yang luar biasa itu apa aja saksi hidup sampai sekarang manusianya ada yang satu sudah sekolah tinggi teologi sudah lulus mantar bandar narkoba sudah bertobat menjadi hamba Tuhan ya namanya Paulus juga nah ya keturunan akhirnya singkat cerita saya ketemu dia dan dia berkata mulai hari ini aku memanggilmu Paulus pergi jadikan semua bangsa muridku wah saya nangis hari itu saya sudah dua kali baca kejadian sampai awal saya nangis dia berkata seperti itu Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Amang Pao kepada saya Amang Pao langsung dengar suaranya saya langsung dengar suaranya wah puji Tuhan dia duduk di samping saya saya nangis saya bersimpu saya nangis saya bilang gak mau Tuhan aku jadi Paulus dua kali kebaca Alkitab jadi Paulus pergi memberitakan Injil capek saya bilang oh itu yang dikatakan Tuhan Yesus siapa kamu jadi Paulus memberitakan Injil pergi gak begitu itu mulai hari ini aku memanggilmu Paulus pergilah jadikan semua bangsa muridku singkat cerita saya nangis saya menolak karena saya tidak mau saya tahu capek aku ingin jadi Yohanes saya bilang aku mau duduk di kakimu memelukmu menciummu setiap waktu kau pergi dia pergi mulai hari itu Inambau roh itu mengambil alih hidup saya untuk saya pergi memberitakan Injil kemana pun ketemu orang Yesus dalam kasih dan kebenaran tanpa tanpa kekerasan tanpa pangsaan dalam kasih dan kebenaran singkat cerita kita pergi Danus banyak kemenangan dan saya dapat pengetahuan roh bahwa saya akan bebas tanggal 30 Desember 2009 saya hanya akan dihukum Rifoni satu tahun nanti saya jalani sembilan bulan roh kudus datang sama istri saya dia temuin istri saya dia berkata engkau sedang mengandung suamimu tepat sembilan bulan maka suamimu akan terlahir menjadi manusia baru itu Tuhan Yesus ketemu istri saya ngomong itu digenapi dan saya mulai ceritakan saya mulai ceritakan kepada semua orang bahwa oh saya akan bebas 30 Desember 2009 orang mulai menghakimi saya menghujat saya nih orang murtad sudah mulai gila katanya thank you thank you Queen makasih Queen orang murtad sudah mulai gila diponis belum udah tahu kapan bebas betul saya bebas 30 Desember boleh tanya sama Departemen Kehakiman Provinsi Keperi saya bebas 30 Desember tepat sembilan bulan gak lebih satu hari gak gak kurang satu hari cuman saya telat empat jam karena saya harus melatih anak-anak Tuhan yang masih sekolah di penjara sekolah iman di penjara untuk latihan Natal dan Tahun Baru saya harus melatih mereka dulu karena saya koordinator waktu itu saya pengajar mereka dan dari situ saya bebas jalan kaki saya jalan kaki dari tempat saya ke gereja saya ada kurang lebih 3 kilo saya jalan kaki sepat jam 2 siang saya Nazar saya jalan kaki dan saya mengatakan bahwa mulai hari ini saya bilang sama Tuhan Tuhan saya bebas dari lapas saya tidak akan pernah bekerja pada perusahaan dunia manapun tapi saya ingin bekerja pada perusahaan Bapak di surga kalau Tuhan izinkan boleh saya punya usaha dan itu digenapi dan mulai hari itu saya pergi setiap tahun saya bisa terbang sampai 50 kali keliling dunia every year oh puji Tuhan tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus yang baik dan penuh kuasa Tuhan Yesus luar biasa haleluya hari ini hari ini saya mengembalakan di GKRI Kebangkitan dan Hidup saya juga founder and leader Kebangkitan dan Hidup Ministries saya founder and leader Yayasan Kebangkitan dan Hidup Indonesia kita punya 4 pos PI di Rimba Belantara Jambi gereja-gereja Rimba kita juga ada sekolah Rimba kita baru bangun gereja kedua di Rimba Jambi dengan swadaya ya jadi Tuhan Yesus itu sangat nyata ya dan sampai emang bau ini mendengar suara Tuhan Yesus loh teman-teman ya jadi yang bilang yang nuduh Tuhan Yesus gak bisa bahasa Indonesia itu itu tidak benar karena Pak Tuhan Yesus tahu semua bahasa buktinya dia bisa hadir dia bisa berbicara kepada umatnya sampai hari ini loh teman-teman ya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu dia bisa bahasa Yunani bahasa Yunani bahasa Arab nah itu waktu datang ke dunia ya tapi sampai sekarang Tuhan Yesus bisa berbicara dalam semua bahasa karena ketika ada orang Kristen kesaksian mereka selalu mendengar suara Tuhan Yesus dari berbagai negara manapun ya ya silahkan lanjut lagi Amang Baw jadi tapi semenjak itu ya kami belajar melayani saya belajar sekolah misi saya belajar dituntut oleh Ketua Umum Sinoda saya saya orang yang gak mau belajar secara lahiri ya sebenernya semenjak menjadi Ambat Tuhan saya cukup belajar tentang firman karunia roh dan saya belajar mendengar suara roh itu yang paling penting tapi saya belajar saya punya dosen khusus Hermonitik Hemolitik semuanya saya punya dosen khusus yang mengajar tapi suatu hari guru saya bilang begini dan Ketua Umum Sinoda saya bilang udah sekolah lah jangan gak gelar itu penting di dunia ini kata dia males saya sebenernya akhirnya saya mengambil STH ya tapi rencananya sampai DTH sih saya kalau udah menyemplung itu saya tuh gak suka tanggung-tanggung ya STH, MTH, DTH dikelarin lah nanti sesuai dengan waktu begitu rencananya seperti itu nah sekarang saya juga mengajar sebagai dosen terbang di beberapa STT ya dimana yang mengundang saya dalam dan luar negeri saya juga pernah ngajar di Malaysia Singapura untuk Islamologi dan misiologi saya punya satu pengajaran sederhana yaitu misiologi roh artinya lu bergerak keluar beritakan kabar baik itu kan misiologi namanya tapi dengan tuntunan roh kudus listening by holy spirit voice itu tepat itu indah saya mau di tiktok itu baru ibau saya dipaksa ini dipaksa betul yang maksa saya itu Ependi Usman licento jam somo sir ada teman-teman yang lain karena dipaksa iya youtube aja saya dipaksa iya jangan lupa teman-teman ya di subscribe youtubenya iya nangis nengokutut lanjang itu ah gak cocok kita nangis gara-gara itu bukan gitu amang bau karena biasa memang kita gak gak bisa bila Tuhan justru Tuhan Yesus lah yang bila kita tapi iya memang bau justru karena dihina seperti itu ya saya nangis ada yang percaya Tuhan Yesus loh yang dari non kristen karena apa dia lihat kita gak pernah membalas betul walaupun Julius HMC menghina menghujat Tuhan Yesus dan semua perempuan kristen di dunia ini tapi saya balas dengan air mata saya sedih justru ada yang percaya Tuhan Yesus ya dan dimana julius HMC itu melecehkan saya sebagai perempuan dia menuduh saya bahwa saya ini menginginkan atau bermimpi atau merindukan sekali bahwa saya ini nanti jadi berhubungan suami istri dengan Tuhan Yesus kan luar biasa itu wah gak gitu makanya dia bilang apalagi kan mikana itu pemberita injil ya dia lah yang paling menginginkan untuk tidur sama Tuhan Yesus sama Yesus we never makanya itulah saya sedih sekali dan dia bikin gambar-gambar yang tidak senonoh loh Pastor dia bikin gambar yang tidak senonoh terus gambar saya terus seakan-akan itu Tuhan Yesus dan juga gambar yang tidak senonoh disitu saya nangis Tuhan ampuni dia saya bilang gitu iya tapi justru karena saya menangis air mata itu Tuhan ganti dengan suka cita ada yang terima Tuhan Yesus hanya karena saya nangis itu karena dia telah melecehkan Tuhan Yesus begitu gaji tapi saya balas dengan doa dan air mata justru banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus mereka pikir kalau mereka menghujat menghina Tuhan Yesus maka akan menjauh orang-orang tapi semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus gitu Pastor iya memang betul saya dulu orang yang sangat garang saya ongar orang yang sangat membenci kan tadi kesaksian saya 3S kan nah sekarang salib itu gaya hidup saya dulu saya benci sekali dengan salib najis salib itu bagi saya dulu najis salib itu sekarang hidup saya adalah salib sangkal hidup ikut salib everyday i walking around Indonesia i fly to the world bring a gospel masuk hutan keluar hutan nge-camp berhari-hari berminggu-minggu di rimba menghabiskan uang miliar memberitakan Injil itu saya kerjakan saya jual mobil 1 jual mobil 2 jual mobil 3 sampai gak punya mobil hahaha iya gitu oh iya maaf saya potong dulu ya teman-teman disini yang mulai kepanasan melihatkan kedua disini yang duduk saya menghina kitamu dan agamamu wow kamu itu memfitnah saya karena kamu tahu kan kalau orang Kristen menghina agamamu saja itu sudah besok udah di Mabes Polri hahaha hahaha ya kami tidak menang karena saya itu hanya saya juga justru menyarankan kepada teman-teman Kristen untuk tidak menghina atau menghujat agama lain dan sesembahan lain ya tidak boleh jangan dibalas ya jangan dibalas kita harus membalas semuanya dengan kebaikan ya jadi saya tidak pernah menghina agamamu sesembahanmu kitamu saya hanya menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan Yesus dan pemberitaan Injil adalah dalam toleransi ya ya di dalam Alkitab salah satu ibadah Kristen itu adalah memberitakan Injil sementara undang-undang menjamin setiap organ negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing oke itu hukumnya mungkin saya luruskan begini dalam sudut pandang yang sederhana ya inang bawa lebih kepada saudara-saudara kita ya kaum muslimin dan muslimat rohim maka Allah saya mau katakan begini bahwa saya dulu orang yang sangat membenci kekristenan membenci salib hari ini saya menyangkal diri dan memikul salib salib itu gaya hidup saya dulu saya membenci sipit hari ini saya sangat mencintai sipit karena apa anak rohani saya sipit jemaat saya sipit pendukung dana terbesar pemberitaan Injil sipit semua sipit mata belok mana ada yang besar-besar ngasih persembahannya ya kan ya kan ya Pak gitu jadi saya sangat mengasih sipit tapi saya tidak pernah mau berdamai dengan namanya Sheton yang ketiga Sheton tetap musuh iya iya karena dia iblis Yohanes 10a berkata pencuri datang hanya untuk mencuri membunuh dan membinasakan tetapi Yesus berkata aku datang harus membenci hidup mempunyai dalam segala kelimpan oh Masya Allah Tuhan Yesus luar biasa jadi saya katakan begitu makanya begitu saya jadi orang Kristen saya selalu katakan tonton saudara ku terkasih yang belum subscribe YouTube saya please subscribe YouTube saya YouTube saya umum publik bisa dilihat semua kesaksian saya ref muhammad paulus entambunan itu YouTube saya TikTok saya tolong puluh terus pantau terus apakah saya nanti kepreset menghujat agama manapun tidak akan pernah karena apa? Yesus berkata kepada saya hukum yang pertama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati timur dengan segenap jiwamu dengan segenap kekuatan dan akal budimu jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki saya roh jiwa tubuh saya harus mencintai Tuhan Allah itu di dalam Yesus Kristus yang pertama yang kedua saya harus mengasih sesama manusia mungkin kita berbeda secara iman saudaraku kita berbeda secara suku saudaraku tapi ingat kita saudara sebangsa dan setahir Indonesia kita saudara satu kota kita saudara satu komplek kita saudara satu persekutuan kita saudara binika tunggal ika makanya saya katakan lakum dinukum waliyadin agamamu agamamu agamaku 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 tapi hablu minanas kita sebagai manusia kompak harus kompak harus kompak tidak bisa tidak kompak kita harus tetap kompak kompak dan kompak ya kita harus saling bahu membahu makanya setiap ada komen-komen yang jelek di dalam lab saya komen-komen yang jelek di video-video PT saya selalu katakan saudaraku aku mengasihimu aku mengampunimu aku memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus sehingga kasih karunia daripada Tuhan dan anda akan menjadi Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan Yesus itu saja amin maaf ada yang tapping kalau sudah dibaptis jangan bawa nama Muhammad gitu atau jangan pakai kan itu namanya itu kan sejak lahir itu nama kelahirku loh aduh tak ambil akte kelahiranku ya itu nama lahirnya bro oke sebentar saudara mungkin diubah ya silahkan saya ambil akte kelahiran saya ini menarik gak apa-apa kantor ini kantor saya jadi deket ya sebentar iya 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 jadi teman-teman nama amang bawah ini kan nama lahirnya itu Muhammad yang ya dia gak mau ganti kan itu sudah pemberian orang tuanya gitu loh teman-teman ya jadi kalau dia namanya seperti itu ya wajar bukan berarti amang bawah ini mau merendahkan atau menghina non kristen atau agama lain ya teman-teman ya tapi itu nama lahir amang bawah itu di akte lahirnya tertulis namanya seperti itu bisakah anak kalau mau diganti ya itu ini kan gak mau ganti Queen sebab itu kan nama pemberian orang tua di akte lahirnya kan namanya udah seperti itu ya ya gak apa-apa contohnya kalau ada orang Kristen contohnya namanya Yohanes ternyata dia jadi murtad meninggalkan Tuhan Yesus oke ini menarik nih ini frugman ya iya 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 ini frugman nih ini akte kelahiran saya nih tengok nih akte kelahiran saya asli tuh asli namanya asli gak tuh Muhammad Nurohman Nurohman iya 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 ori nih ori ori ya akte kelahiran itu papi saya ngasih nama ini surat baptis saya lihat baik-baik ya kan hmm tengok baik-baik surat baptis saya nih jangan kelihatan logo gerejanya ya iya iya gak usah asli lihat asli di baptis tahun berapa saya jadi Kristen 2007 seperti yang saya ceritakan tadi tanggal berapa tepat 17 Juni seperti yang saya ceritakan tadi kan Juni 2007 saya di baptis usia saya berapa waktu itu di baptis saya di baptis usia 29 tahun tapi belum percaya Yesus secara utuh ikut selama 7 tahun hanya formalitas aja ya untuk supaya bisa mengislamkan istri baru saya lahir baru 30 Desember 2009 saya bebas dari lapas makanya saya punya ulang tahun 2 yang pertama saya ulang tahun 26 April 1978 sesuai dengan akta kelahiran ulang tahun saya yang kedua 30 Desember 2009 saya lahir baru sebagai anak Tuhan yang manis umur 31 tahun lebih saudara ku 31 tahun setengah gitu jadi gak ada yang hope jadi ya saudara ku terkasih saya sangat menghormati iman percaya anda secara pribadi sama di saat saudara-saudara ku umat Hindu live tentang keagamaan kita tonton kita saksikan kita hormati di saat umat Buddha di saat umat Islam live keagamaan kita tonton kita saksikan kita hormati tapi tolong sebagai sesama manusia yang punya ahlak kul karima yang mengerti tentang yang hak dan yang batil di saat kami umat Kristiani sedang live gak perulah menghujat kita saudara loh sebangsa dan setanah air Indonesia nanti anda perjalan ban mobilnya bocor gak punya ban serep saya lewat saya pinjamin ban mobil saya pakai pakai saudara ku kenalan kita itu itu namanya saudara sebangsa dan setan Indonesia karena agama itu hak yang paling hak ya kan dan agama itu urusan pribadi lepas pribadi jadi kita harus saling menghormati satu sama lain kita harus saling mengasihi satu sama lain kita tidak boleh membenci satu sama lain ya jadi kita tidak boleh saya jangan gak percaya saya kalau butuh sayur untuk pastori untuk para pengerja saya saya butuh ubi butuh sayur butuh apa yang ngantar sayur ke pastori saya saudara-saudara saya umat muslim yang punya kebon Pak D tulung Pak D sayur limang kilo sayur ini diantar saya punya lihat VT saya lihat YouTube saya saya punya anak-anak rohani saya punya saudara-saudara suku Melayu asli umat muslim semuanya kita saudara sebangsa dan setan Indonesia hablu minanas kalau agama pribadi lepas pribadi kawan gak usah lagi saling menghujat jelek itu nampak kali kita bukan manusia gitu loh gak punya ahlakul karimah kita kalau menghujat apalagi ilmu kita masih 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 apa namanya ya masih baru lulus sekolah SD janganlah SMP ini apologet loh dia yang menjawab saya mendengar saya tidak suka berdebat saudara ku makanya ini Ibu Mikana bukan menghujat saudara ku beliau menggunakan hak jawab ya sebagai seorang apologet meluruskan meluruskan ya jadi gak perlu dibanding-bandingkan kita manusia yang beradab kita manusia yang berpendidikan kita manusia yang berahlakul karimah manusia yang ngerti yang hak dan yang batil tidak perlu menghujat iman orang lain karena itu urusan pribadi lepas pribadi kita dengan sang holik sang pencipta kebetulan kami punya Tuhan namanya Yesus ya artinya juru selamat ya seperti itu jadi karena memang dia karena kalau mau selamat harus pakai juru selamat kalau mau parkir pakai juru parkir kalau mau markirin kapal pakai juru mudi seperti itu ya harus sesuai juga harus ada juru selamat yaitu Yesus Kristus iya hanya dia seperti itu satu-satunya tidak ada yang lain itu betul jadi saudaraku terima kasih sudah hadir nih yang nonton semuanya ya betul Brokopen Ibau sudah dengar lagu ciptaan Brokopen yang diciptakan khusus untuk saya evangelist belum dengar keren lagunya keren banget keren saya suruh ubah lirinya sama genre musiknya dia kan pakai slow rock saya bilang jangan slow rock deh saya suka worship saya suka worship saya sekarang lagi hari-hari nyanyi ku cinta kau rahmatmu nyata bagiku hidupku saya mau bikin pakai bahasa Arab yang nanti pakai Aram jauh ubah nanti biar enak kita ngajinya gitu kan ada yang taping ini sudah dulu om baru ceramah eh gua udah sunat ngawur pas 4 SD gua sunat ah pas 4 SD gua sunat iya gitu ya makanya dengar VP saya dengar YouTube saya baru kita komen lah biar kita enak loh enggak usah membenci gara-gara agama deh sodara kita nih oh salam Borneo eh Sabah aduh Sabah inget tahun ini saya ke Sabah kita ketemu tahun ini saya ke Sarawak kita ketemu ya Inangbo kapan-kapan turunlah kita ke Medan PI nanti DM aku Inangbo stay dimana ya DM aku secara langsung Inangbo stay dimana nanti aku ngopi di rumahmu kalau nggak ada kopi di rumahmu aku yang bawa kopi kalau nggak ada gula aku yang bawa gula iya iya emangbo eh kunci mobil dimana sayang sebentar Inangbo istriku mau jemput anak-anak sama para pengerja pastori yang lagi berenang ok kunci mobil dimana enggak di meja gosokan sayang kunci mobil hmm kalau ada saudara kita dari Nias suruh naik ini ke permukaan biar menceritakan bahwa di Nias umat Kristiani sunat ya oh jadi di Nias Kristiani apa umat Kristiani sunat kenapa mereka sunat pastor kesehatan mereka lebih cerdas daripada yang nggak sunat oh kalau alasan demi kesehatan nggak apa-apa tapi kalau alasannya mau untuk selamatan justru itu nggak boleh enggak dong kalau untuk kesehatan boleh sehat tapi karena katanya kami sunat karena mengikuti hukum Taurat justru kata apa di dalam Alkitab ya jika kamu disunat lahiri ya kamu harus melakukan semua hukum Taurat ya nggak boleh diabaikan satupun tuh banyak loh itu anakku sunat om om paulu selama tidak datang ke Jambi ya tahun ini saya datang ke Jambi oh saya menggembalakan di GKRI Mitra Mall ya GKRI Kebangkitan Hidup Mitra Mall Batu Haji Batang silahkan datang ya ya terima ini oh iya saudara ku ini ada komen Inang Bawo masalah pakaian lagi ya pakaian saya mau jelaskan begini maaf saya minum dulu om Bawo ya harus habis pula punya aku jadi gini saudara ku masalah pakaian mungkin saatnya saudara ku yang berbicara masalah pakaian jalan-jalan dulu ke Timur Tengah ngopinya ke Alexandria ngopinya ke Mekah ngopinya ke Riyadh ngopinya ke Dubai ngopinya ke Kuwait ngopinya ke Teheran ngopinya ke tempat-tempat jauh lah ya tidak ada satu pakaian pun yang beragama saudara ku di dunia ini tidak ada satu pakaian beragama yang beragama itu manusia kenapa manusia harus beragama agar tidak kacau tamu ag-ma tamu tidak tamu kacau biar tidak kacau manusia maka dibuatkan agama oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu atas berkah rahmah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam pribadi Yesus jadi saudara aku terkasih agama itu gak ada yang beragama ini budaya nasional saya lepas peci lebih ganteng agak jidat lapangan bola sikit sama dengan yang satu ini pun jidatnya gini kayak gini cakep ya cakep, cerdas yang ini yang licin itu cerdas jadi peci adalah budaya nusantara dipakai oleh seluruh lapisan golongan masyarakat bukan karena agama tertentu, itu satu dan umat yang pertama kali memakai tutup kepala yang akhirnya mengalami evolusi menjadi peci menjadi kopiah menjadi kuplo menjadi caping umat yang pertama kali memakai itu adalah umat Yahudi betul itu sejarah kalau bahas sejarah panjang ini saya kupas-kupas lagi sejarah ini ilmu-ilmu di masa lalu ini nah orang Arab kenapa pakai peci kenapa pakai duster kenapa pakai tutup kepala karena kondisi alamnya yang berdebu mereka kalau pasirnya sudah berdebu kalau kena angin kencang terjadilah namanya badai pasir the sandstorm itu paling mengerikan luka ini semua ini luka ini kalau ada sandstorm itu luka karena tajam jadi pakaian tidak ada yang beragama saudaraku dan yang pakai kerudung itu orang sana semua kenapa orang sana semua pakai kerudung karena kembali ekstrim cuacanya kebutuhan mereka anda ketemu dengan Kristen Koptik di Mesir pakai kerudung semuanya anda ketemu dengan Kristen Ortodok di Arab Saudi pakai kerudung semuanya anda ketemu dengan orang Kristen di Arab di seluruh Timur Tengah pakai kerudung semuanya yang perempuan yang laki-laki pakai tutup kepala ya kan ya di Indonesia pun Kristen Ortodok masih pakai kalau beribadah ya mereka pakai kerudung betul sama dengan surat-surat kita yang Yahweh pakai kerudung mereka seperti itu dan ada juga perintah dalam Alkitab ya 1 Korintus 11 bagi perempuan yang ingin beribadah atau memilihkan Tuhan Yesus yang tidak layar menutupi atau menundungi kepalanya namun ingat teman-teman ya ini bukan paksaan ya bukan paksaan siapa yang suka pakai kerudung ya pakai siapa yang tidak suka enggak apa-apa kalau saya memang suka dari dulu makan saya dulu bertanya sama pendeta bapak pendeta itu perempuan disuruh pakai kerudung saya supaya disuruh iya 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 jadi kalau saudara-saudara aku yang sudah lulus SMA yang bisa jalan-jalan keluar kota ngopi ke Danau Toba ngopi ke Danau Toba ngopi ke Sidi Kalang ngopi ke Pangururan ngopi ke Balige ngopi ke Tarutung Anda akan menemukan bapak-bapak pergi ke gereja setiap hari minggu pakai peci bukan hanya mar peci tapi juga pakai sarung sebuah adat tradisi nah seperti itu jadi masalah pakaian enggak usah dibahas lah saudara aku enggak elok kita manusia masalah bahas pakaian yang hanya alah gombal rajelas kayak gini ya kan tapi mohon maaf nih Amang Bawo apa Amang Bawo suka dikatakan murtadin atau murtad atau orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus ada dalam terang ini cocok ini saya sudah buat di VT saya saya sudah buat di Youtube saya berkali-kali saya ingatkan saya tidak suka disebut murtad dan saya menolak sebutan murtad bagi diri saya karena saya menemukan jalan yang lurus haleluya karena saya sedang berada di jalan yang lurus itu betul saya tidak murtad saya menemukan kebenaran yang sejati yang mungkin ada istilah yang harus kita sematkan nih buat orang yang terima Tuhan Yesus pastor jangan murtad lagi sebab kalau murtad itu kan di dalam iman Kristen meninggalkan Tuhan Yesus atau meninggalkan kebenaran betul jadi begini tapi kalau ada orang saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang menyebut saya murtad yaitu hak anda silahkan itu hak anda menyebut saya murtad karena memang notabene-nya saya adalah Islam di masa lalu sampai umur 31 tahun tapi saya sekali lagi tidak mau disebut murtad secara pribadi secara personal saya punya hak jawab toh bukan hanya Ibu Mika yang punya hak jawab saya juga punya hak jawab sedikit berapologi ya jadi saya tidak murtad saya mendapat anugerah saya mendapat hidayah saya mendapat anugerah dalam bahasa Alkitab dalam bahasa yang lain saya mendapat hidayah dan itu adalah barokah dalam hidup saya dan saya menjadi orang Kristen itu sebuah kemurahan dan saya tidak peduli kalau saya tidak disebut tidak beragama jujur sekali lagi saudaraku tolong dengar baik-baik kalau diizinkan oleh pemerintah Indonesia di KTP saya dicoret agama itu saya coret agama itu saya tidak perlu beragama saya perlu bertuhan saja sudah Kristen itu bukan sebuah agama Kristen itu adalah sebuah pengartian kata yang artinya pengikut Kristus sama dengan follower saya di TikTok harusnya saya sebut sebagai Paulus karena mengikuti saya sama dengan Ibu Mikana pengikutnya harusnya disebut Mikanaer karena mengikuti Mikana sama saya pengikut Kristus ya saya pengikut Kristen itu saja sederhana sangat sederhana ya terima kasih saudaraku saya batu-batu dibilang katanya kalau batu nanti cepat-cepat masuk ke tanah saya lebih cepat cepat mati lebih seneng saudaraku Filipi 1 E21 jelas berkata bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan makin cepat makin mati makin seneng saya saudaraku di dunia ini panas mohon maaf nih Amang Baw waktu Amang Baw sudah dibaptis ya sudah naik sidi tapi ternyata Amang Baw masih sholat masih menjalankan agama sebelumnya itu apa reaksi Eda kepada Amang Baw ya dia bertanya kenapa ya saya belum menetapkan hati bimbang saya bilang antara percaya dan tidak tentang Yesus itu sebagai Tuhan I cannot believe gak bisa percaya dia mosok mosok Tuhan not teranjang itu udah kata-kata saya dulu Tuhan kok modar kata saya itu Tuhan kok mati sama ketidaktahuan itu akan membuat kita ngomong sebarangan ketidaktahuan akan membuat kita menyimpulkan segala sesuatu dalam kebodohan ketidaktahuan membuat kita akan membuat pernyataan dalam kesalahan cara tiga hal itu dalam kebodohan dalam ketidaktahuan dalam kesalahan tapi begitu saya mengenal Yesus oh iya iya ternyata dia memang Tuhan dia memang Juru Selama dia kalimatullah dia rohullah dia malikinas seraja manusia dia ilahinas yang harus disembah manusia karena dia dari roh loh gak dari daging seperti dan saya yakin Amang Bawo istri Amang Bawo pasti sering mendoakan Amang Bawo ini dia mengenapi 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 ayat ayat 1 dan 2 hai istri-istri tundulah kepada suamimu sehingga jika diantar mereka tidak berjalan dengan perkataan akan menangkan suamimu juga melihat betapa murni dan salah hidup istrinya dia hidup murid dan salah di hadapan Tuhan oh dia kalem dia saya belokan mau ke gereja dia gak protes dia kalem lembut ya pi ya terima kasih wah tapi dia teriak sama Tuhan Tuhan Yesus tengok aku mau ibadah aja dibelok-belokan Tuhan Yesus aku mau ibadah aja dilarang Tuhan Yesus aku gak bisa ibadah tolong Tuhan I love you for Jesus itu doa dia setiap hari makanya saya langsung disambar sama dia waduh tapi tujuh tahun tapi mohon maaf tadi 2007 dibaptis tahun berapa terima Yesus 2009 lahir baru seutuhnya di penjara itu berarti bukan tujuh tahun nama lahir saya nikah 2002 oh 2002 yang yang itu ya yang naik sidi oh ke betul 2007 ke betul makanya saya sangat bersyukur dengan lay saya pendeta Naibaho yang sekarang dinas gimana saya gak tau beliau di menggembalakan di HGPP saya ingin mandok maulai AT itu sudah aduh lay pendeta Naibaho nanti saya pasti ketemu dengan lay pendeta ya tulang pendeta setinjak kalau masih hidup juga mandok maulai AT amazing lah tapi mohon maaf lagi sekali lagi nih ya saya maafkan dulu itu Amang Baw sudah mengajak istri untuk ikut agama Amang Baw dan apa jawaban istri pernah mengajak pernah mengajak kamu udah masuk apa jawabannya istri atau Eda ya saya yang saya sering mengajak dia untuk mengenal Islam yuk belajar ngaji dan semuanya enggak lah kan kita sudah punya perjanjian agamamu agamamu agamaku agamaku dia bilang gitu iya tapi kan mohon maaf sekali lagi apakah istri Amang Baw itu juga rajin ibadah rajin membaca kitab dan berdoa setiap hari dia rajin berdoa dan orang dia pengurus NHKBP distrik distrik nah ini nih buat teman-teman yang ada beda iman dengan pasangan contohlah teladannya istri Amang Baw ini karena dia mengenal siapa itu Yesus dia sering membaca kitab sering berdoa sehingga dia tidak bisa digoncang imannya sebentar dulu oleh suaminya ya betul ini ada yang ada yang bilang begini Bang JM semua karena uang enggak Bang Abang kalau mau tau Bang saya jadi hamba Tuhan Bang jadi pendeta Bang jadi gembala sidang jadi pemberita kabar baik Bang tiga mobil saya saya jual Bang abang mau tau mobil apa aja yang saya jual Bang carry box Bang usaha saya ekspedisi saya jual Bang untuk biaya dakwah abang tau yang kedua mobil istri saya Bang Honda Odyssey abang cek harga Honda Odyssey berapa Bang Bang JM punya Honda Odyssey di rumah abang cek Honda Odyssey itu berapa harganya saya jual Bang saya jual lagi Ford Ranger 4x4 Bang off-road saya Bang abang cek harganya Ford Ranger 4x4 bukan karena uang Bang saya memberitakan izin apa menjadi orang percaya Bang habis uang saya Bang jadi hamba itu Bang keset Bang gitu kan jadi Bang JM Bang JM ya kan mobil Bang JM apa gitu kan kan pasti tau harga mobil kan seperti itu ya mengikut Kristus itu enggak dibayar saudara enggak akan ada yang bisa membuat orang percaya Tuhan Yesus kalau bukan roh kudus yang menjama gitu iya jadi yuk kita saling mengasih lah kita beda agama boleh tapi enggak boleh saling membenci kita satu Indonesia kan ada lagunya itu ya kan Bineka Tunggal Ika ya kan kita Bineka Tunggal Ika loh berbeda-beda tapi satu ya kan gitu ya siap Lampung Kampung Halamanku salam ya kan tapi saya salut juga melihat Amang Baw bisa bersabatak padahal aslinya orang Jawa ngegapet tambunan beau sahau tambunan baru warna nomor 15 buah sega beda salut salut amang Baw salamanku padahal aslinya orang Jawa masabatak saru padahal kan mari nang bawa tuh nang bawa jadi merlasni roha do hitam mulu hitam hidup dalam hapor seaur ya artinya kita bersuka cita kalau hidup dalam kepercayaan ya kepada Tuhan Yesus gitu teman-teman ya iya seperti itu ya kan jadi ini ya jadi ini acara ini khusus antara hari ini saya dengan saudari Mikana yang lain-lain tidak boleh naik katanya saya ingin naikkan yang lain-lain ini tapi kata oh gak apa-apa kalau mau ada yang naik bertanya sama Amang Baw boleh oke kita jawab sama-sama Inang Baw ya iya silahkan Amang Baw oke baik Imam PJ Toko ini Imam PJ Toko ini saya cek dulu aku nabal-abal gak saya terima percaya lah seperti itu wah ini aku nabal-abal ini ada yang aku nabal-abal kalau followernya cuma 18 aku nabal-abal itu Inang Baw kan ya belum tentu juga Mang Baw enggak gak mungkin juga oke saya naikkan ini ada satu saudari kita akun apa saudari Ferry welcome saudari saudaraku Ferry selamat siang saudaraku Ferry halo oke sebelum dia bicara Mang Baw saya sampaikan sekali lagi ya teman-teman ya teladan dari istri Mang Baw ini dia rajin membaca kitab dia rajin berdoa dia mengenal siapa Tuhan Yesus makanya tidak bisa digoncang imannya sekalipun oleh orang yang dicintainya itu suami jadi belajar teman-teman untuk selalu membaca kitab nah kemarin ada saudara kita menegur saya Mika nah sekarang kamu sombong karena kamu selalu nanya kamu udah baca kitab kejadian sampai wahyu belum nah teman-teman minta maaf saya bukannya sombong rohani tapi itu kewajiban saya sebagai sesama umat Kristen untuk mengingatkan supaya kita membaca alkitab kejadian sampai wahyu berulang-ulang karena kalau kita sudah membaca alkitab firman Tuhan itu akan tertanam di jiwa dan roh jadi apapun pencobaan yang kamu alami sekalipun ada cowok ganteng cewek cantik yang mencoba membawa kamu ke imannya atau ke agamanya kamu tidak akan bisa digoyahkan ya ya itu saja siap hidup kurni dan salih di hadapan Tuhan baik ini ini saudaraku Ferry Ferry tolong diturunkan saja dia live diganti saja sama yang lain oke oke saya matikan ya oke sebentar saya matikan dulu gimana matikan ini saya harus banyak belajar oke eh ngapain kamu muncul-muncul ini oke di klik yang kamu yang permintaan itu nanti diturunkan itu di klik tanda silang itu oke sudah oke saya coba cek dulu ya yang saya cek satu-satu untuk naik ya kan saya akan izinkan naik kita ngobrol sama-sama ngobrol indah ya tidak ada hujat ya tidak ada hujat ya oke 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 saya naikkan iman PJG oke oke yang naik harap kamera wajib hidup kalau tidak hidup saya matikan maaf Mangbaw kalau followersnya di bawah seribu belum bisa dia buka kamera kok gitu ya iya ini sudah bisa berarti di atas seribu selamat siang saudaraku shalom koras yaowu dari nias ini bang oh yaowu fefu talifu seono niha waduh bahasa pekel pinter pula itu bahasa nias ya 14 bahasa udah gue bilang udah pernah ke nias bang saya terakhir KKR bulan 8 di Gunung Sitoli dengan GKS di Gunung Sitoli udah pernah kok enggak saya dengar ya ada yang diundang secara terbuka ada yang pakai spandu ada yang diam-diam saya tahun lalu tiga kali kenias oh ya kapan lagi kenias bang biar bisa saya tertarik dengan maaf Bang Iman Bang Iman mungkin duduk lah jangan tidur-tidur pas ngomong sama pendeta iya 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 sorry duduk-duduk duduk-duduk biar turun itu perut ya kan oke oke saudaraku Iman nias dimana di kabupaten nias bang nias dimananya di kabupatennya bang iya dimananya di dekat-dekat bandara di Naka gitu oh di Naka bukan di apa nama Binaka arah ke Fodo atau arah ke arah ke Nia Selatan arah ke Nia Selatan dimananya di daerah ada desa Leleja Sai Leleja Sai saya kemarin ke Leleja Sai dengan Gekari ada Pak Pendeta Gula itu oh iya iya Bapak Bineri Pendeta Bineri Gula iya saya KKR di tempat Bineri Gula oh iya kenapa gak datang biar kita cabut semua setan-setan kalau ada orang bawahnya kerasukan di bawah kan iya wang dunia sini emang banyak sukanya juga ini ada yang boleh naik dan berdebat saudaraku namos kita gak berdebat kita gak ada debat kita ngobrol boleh sharing boleh tapi debat kita no debat iya gitu iya ya saya tertarik dengan cerita Pak Muhammad jadi gak enak juga bilang ya Muhammad itu apa ya dipanggil Pak Tambunan oke Sawa Gela jadi dipanggil saja nama lengkapnya Muhammad Nur Rahman gitu Muhammad Paulus Nur Rahman Nur Rahman iya sudah berapa tahun ini Pak jadi pengikut Kristus saya baru ulang tahun yang ke-13 tanggal 30 Desember kemarin wih luar biasa baru ikut ulang tahun yang ke-13 Cintuhan tetap setia dengan Tuhan baru hampir 30 kali baca kejadian sampai wahyu iya ke-10 kali hampir wow luar biasa tepuk tangan dulu Pak di Yesus yang luar biasa kita maaf iya nah harus seperti itu harus sudah baca kita berulang-ulang makanya luar biasa lihat tuh menggebu-gebu pendeta Muhammad Paulus Nur Rahman ya kan belum tentu loh yang kami dari Nias ini pun yang mayoritas orang Kristen yang yang notabene lahir dari Kristen belum tentu se penguasaan Pak Tambunan ini apa ajaran Kristus gitu jadi salut lah luar biasa ya luar biasa dengan Pak Tambunan jadilah terang bagi yang lain amin iya jadi banyak lagi orang-orang di luar sana yang perlu diselamatkan lagi karena Tuhan berpesan kepada kita supaya kita terus menabur dan semoga menjadi terang bagi yang lain iya diniasi ini pun diniasi ini pun banyak apa bang yang yang notabene mayoritas Kristen tapi belum tentu apa namanya 100% itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya banyak juga yang ilmu-ilmu masih ilmu-ilmu hitam yang percaya sebagai ilmu-ilmu hitam jangan kan ke keajaran yang lain ke kepercayaan kepada ilmu-ilmu gaib ilmu-ilmu hitam masih banyak disini ya jadi maaf nih bang Iman saya potong mungkin singkat saja yang satu-satu biar semua naik bang ini ada namos ini namos mau naik dan sharing boleh nanti sebentar namos Ibo pernah sharing dengan namos belum namos ya apa itu ada namos ada 16.000 ke followernya nanti kita naikkan daku kami bantu siang itu si nogo itu ngomong apa itu nogo oke namos saya terima naik ke atas no debat ya kamera wajib live ya kalau kamera tidak live saya matikan biar kita saling mengenal satu sama lain dalam kasih persaudara selamat siang namos selamat petang bapak oke baik saudara waalaikumsalam shalom saudara aku namos sekali lagi mohon izin kamera dibuka biar kita saling mengenal dengan senang hati maskernya dibuka masih pakai masker ya oke pak namos bagaimana kabarnya alhamdulillah puji Tuhan sehat amin amin dimana pak namos posisi posisi sekarang di apa ini apa namanya bapak lagi ada kerjaan sedikit di sorong papua oh saudaraku papua Tuhan berkati papua salam damai betul sekarang sudah petang udah jam 4.20 ya 4.20 ya bung namos kalau saya bukan orang asli papua saya asli orangnya orang pemarga juga apa tuh marga wang seribu bapak pasar ibu guna lebih ganteng buka masker daripada tutup masker serius jadi tadi kepingin ini aja kepingin kepingin naik aja tadi udah salam kangen lihat bubuk juga begitu juga abang tambunan begitu juga salam kenal buat abang imam ya yang dari nias marga apa iman gule gule oh gule juga wakil gembala saya gule juga ini masa pak iya baik oke silahkan lepasar ibu lanjut di amu iya tadi temanya apa itu abangku tadi sedikit mendengar aja tadi kesaksian abang 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 imam ini tadi oke baik kita gak ada tema cuman tema saya tadi itu saya ingin live karena saya sedang persiapan berangkat misi pemberitaan kabar baik ke lima provinsi Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat dan Jakarta kebetulan saya sedang bersiap-siap sambil nunggu waktu saya tadi baru minum obat agak-agak ngantuk saya live aja deh tiba-tiba ternyata begitu saya live ada inang bau saya nyusul padahal dia live duluan itu langsung colek saya jadi akhirnya kami ngobrol jadi kami ngobrol sharing dan beliau tanya tentang kesaksian iman saya terus muncul juga saudara iman Gule yang ternyata desanya pernah saya KKR bulan 8 kemarin karena saya KKR dengan mantan ketua KPU Kabupaten Ias Bapak Pendeta Abin Neri Gule saya KKR disana bahkan waktu KKR itu dahsyat sekali Tuhan menyatakan kuasanya sampai kita membaptis jemaatnya melepaskan dari kuasa atau sendirilah sedikit abangku memang itu memang tujuan hidup itu memang yang seperti abang bilang tadi mau ada apa tadi bang penginjilan misi pemberitaan kabar baik pemberitakan injil itu kan ibadah salah satu ibadah Kristen pemberitakan injil nah itu itu memang sangat diutamakan tuh daripada kasih gitu karena di dalam Matis 28 semuanya mengatakan lah pergi beritakan baptis nah itu memang saya wah suka cita sekali abangku ini kelima provinsi gitu gratis tanpa ada biaya dari Tuhan tidak ada sponsor manusia tidak ada sponsor manusia kecuali dari dari mikana datang apa yang 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 abang mau laksanakan nanti kami percaya gitu Tuhan itu hadir selalu sama abang itu roh kudus begitu juga buat ibu Mika Pak Riban gitu saya percaya di penginjilan tiktok ini makin maju makin dapat berkat lah kemudian kita makasih Pak Riban makasih Pak Riban karena banyak banyak abangku tambunan saya lihat nih di tiktok-tiktok ibu Mika ini ya puji Tuhan banyak yang beberapa orang keselamatkan begitu jadi seperti ya lebih-lebih dari Paulus lah ibu Mika dan juga yang lain-lain gitu saudara-saudara kita itu semoga apa yang diberitakan ibu Mika dan yang lain-lain itu selalu tunggu dulu Pak Riban saya Pak Riban bilang saya lebih-lebih dari Paulus saya aduh saya gak apa-apanya dibanding apa-apanya sama Paulus enggak begini loh enggak begini loh ibu Mika makanya saya katakan tapi kan seandainya dulu ada di ada di jaman Paulus tiktok ini kurasa udah udah pada murtadin semua kan gak ada lagi selain Kristen kan jadi justru disini kesempatan itu melebihi Paulus gitu tiktok ada media media yang lain-lain ada gitu semua sarana ada ya disinilah kesempatan kita itu kesempatan kita itu dan iya kalau di jaman Rasul Paulus ada tiktok youtube media sosial pasti mereka juga memberitakan injil melalui media sosial juga jamannya belum laiku iya jamannya belum ada dulu jamannya masih telepati ya kan tutup mata langsung nyampe gitu kan tapi itu sebenarnya harus kita kajar sebagai orang Kristen ya translation itu pengajaran tertinggi Yesus itu sebenarnya translation itu saya belum pernah seorang apologet Indonesia seorang guru besar Indonesia berani berbicara tentang translation dua orang di dunia ini yang berbicara tentang translation of it itu dasyat Filipus itu translation Yesus itu translation dia bisa dalam satu waktu berada di satu tempat yang berbeda semua perkataan Yesus itu semua apa perumpamaan banyak perumpamaannya bukan translation itu tentang keberadaan kita saudaraku tentang keberadaan kita tapi dalam satu waktu oleh kuasa roh itu kita bisa berada di beberapa tempat sekaligus itu artinya the power of translation by Holy Spirit itu gak pernah diajarkan itu saya belajar tujuh tahun yang lalu itu saya kagum menengok cara itu ya maaf emang boh mungkin Pak Riban ganti sama Bang Mandro boleh dengan senang hati ya terima kasih laiku laiku sebentar laiku 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 pasar ibu siap siap abangku nanti laiku ku DM apa ku ku pull back ya namos ya nanti aku tahun ini ada mendarat di Papua nanti aku berharap bisa mampir ke Sorong ya siap abangku dengan senang hati saya terima dengan baik itu namos itu di di dia nah ternyata namos ini ada di Roma ternyata Roma berapa tuh tadi ya oke lah oke lah oke oke ya oke mulai ate terima kasih selamat datang di Jalan Ramonti selamat datang selamat datang selamat datang ya bangku buat dan ya selamat datang selamat datang terima kasih oke siapa tadi Inang Bawo yang mau naik Cintaku Cintaku ya Cintaku itu followersnya udah di atas seribu bisa buka kamera jadi yang naik disini teman-teman sesi ini buka kamera ya kalau mau naik oke Cintaku turunin aja Emang Baw berisik dia itu terganggu jaringannya halo shalom shalom Cintaku kameramu saudaraku mana kameranya gak jelas suaranya tolong saudaraku kamera dimunculkan biar kita bisa bersapa saudaraku kameranya buka berisik berisik bintang buka kamera gak ada loh kameramu saudaraku silahkan buka kameranya maaf mamamu mungkin Cintaku diturunin aja dulu soalnya jaringan terganggu ya jaringan terganggu turun dulu tapi naikin abu naikin suara ya coba lho amang bau kalau ulang-ulang ulang-ulang ya lihat ada dari dari maskapai penerbangan kiri saya reschedule flexed reschedule dimajukan dimundurkan dimajukan itu mau kemana mau berangkat kabar baik oke oke cintaku gak ada kameramu dan bisik kali loh suaranya merok gitu gimana ya mungkin gantian dulu cintaku aku keluarkan dulu cintaku ya nanti dicoba lagi ya mungkin jaringan ya diturunkan dulu yaudah ganti dulu sama itu queen of pawang mana queen of pawang oke oke queen of pawang saya naikkan queen of pawang ya queen of pawang saudaraku queen of pawang tnt mantap ini tnt oke naik queen of pawang selamat sore halo selamat sore suaranya kecil sekali saudaraku halo selamat sore queen gelap disini kakak lagi mendung banget oh gak apa-apa wajahmu sudah terlihat kau bukan penampakan tapi kau nyata manusia saudaraku halo ntt oke lanjut jadi saudaraku apa kabar puji Tuhan baik saya juga baru terima Tuhan Yesus 2019 wah haleluya haleluya saya mau nyanyi jadinya heaven you shalom shalom alayhem heaven you shalom amin shalom alayhem heaven you shalom itu memang luar biasa print office bekerja oke queen kesaksian dong gimana posisi dimana kabar gimana seperti apa monggo oke baik ini tadi yang di bawah minta saya suruh naik jadi saya naik pada baru tidur sebentar sebentar dilap dikit sini ya lap sikit agak bersih berarti dulu queen dari dari agama apa dari islam oh islam oke queen queen dimana tinggal di jawa tangan jawa tangannya pun pun di purbalingga purbalingga meniko ke priben aman nyong nyong aman aman nyong aman mikana bingung ini bahasa apa lagi tapi saya gak ngerti agak ngerti oke yuk jadi queen nama asli siapa saudariku entry 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 passwordnya apa ada entry passwordnya apa password mana nanti entry itu nama ya bukan entry mau masuk ke data entry passwordnya apa gitu ya bisa aja melucu ya oke oke silahkan mbak yu mbak yu entry silahkan bersaksi ini luar biasa baru 2019 bener-bener fresh ya fresh soul yuk silahkan iya sebentar disini soalnya benung banget saya ambil oke semakin banyak yang percaya Tuhan Yesus luar biasa haleluya luar biasa nanti kalau saya punya waktu cukup nanti saya nyetir dari Cikarang ke purbalingga kalau dari purbalingga biar kita sharing doakan saya nyetir dari Cikarang karena sekarang cuma 3 jam nyampe tadi sih cuma buka-buka ini ya buka-buka tiktok ini tapi justru ketemu ini lewat beranda ini ternyata sudah aku lewati rumahmu saudaraku nanti ketemu pendeta cuma penasaran mau gabung tadi cuma penasaran aja tadi lihat Pak Tambunan pakai peci pakai baju baju koko koko ya baju koko baju merah gak usah tambah-tambah baju merah terus sebelahnya Pak Ibu Mikhana pakai jilbapan tuh tapi yang dibahas Pak Iman beli jau kalau gak pakai kerudung kurang cantik ya mau kenal lebih ini sama Ibu Mikhana Ibu Mikhana ini udah berkeluarga belum oke mungkin kalau soal pribadi saya gak usah dulu ya itu nanti sudah pernah entry kita dengar terus kesaksian ini saudaraku sudah dengar belum sudah 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 jelas oke monggo silahkan enggak enggak ada yang lucu jelas 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 dari awal apa namanya saya terima Tuhan Yesus atau langsung aja singkatnya saja ya kak singkatnya enggak seru seru itu pertempurannya sampai bisa menang itu paling seru sebentar golek karet gelang toyo yang ditalahin di rambut mengerak kricong kricong goyang orang makmak power of makmak enggak soalnya kan enggak ada persiapan apa-apa ini bener-bener yang real baru bangun tidur gitu kaget suruh kesaksian jadinya ya kayak gini lanjut ya jadi pertama saya awalnya tuh gini di desa saya itu kan ada ada apa namanya seorang ustad gitu ya seorang ustad itu apa namanya dibongkar itu masjidnya dibongkar rumahnya itu gara-gara beliau itu terima Tuhan Yesus nah disitu 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 saya saya semakin penasaran gitu ya semakin penasaran saya katakan sama saudara saya kalau memang betul di desa sebelah kan di desa sebelah-sebelah saya kalau memang betul itu ada seorang ustad yang masuk Kristen gitu saya pribadi saya maulah saya juga mau orang beliau aja yang tahu dengan semuanya gitu ya semuanya kedalamannya aja mau terima Tuhan Yesus apalagi saya gitu nah disitu makin makin apa namanya makin penasaran kan makin penasaran nah keesokan harinya saya kasih mimpi sebenarnya lebih ke mimpi sih nah disitu saya mimpi kaki saya sakit kaki saya sakit dua dan ponakan saya itu ngomong begini ayo kamu mau gak saya ajakin ke sebuah lapangan disana ada disana ada Tuhan Yesus gitu kan karena aku orang muslim ngapain aku percaya Tuhan Yesus saya gak mau ke sana gitu kan saya bilang seperti itu ke ponakan terus saya semakin kayak yang penasaran kok apa namanya dia bilang kayak gitu ke saya gitu kan nah disitu saya bilang sama sama ponakan itu ya sudahlah saya ikut padahal itu kan kaki saya sakit nah saya jalannya itu di papah sama beliau gitu kan di papah sampai ke tempat ke tempat dimana lapangan itu aja itu banyak banget banyak sekali orang disitu kan dibawahnya itu banyak sekali orang tapi tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan Yesus gitu nah disitu saya melihat Tuhan Yesus tersenyum dan saya katakan sama ponakan saya ini kok Tuhan Yesus tersenyum sama saya gitu kan nah seketika itu sakit yang saya derita itu sembuh seketika itu kan terus terus apa yang kamu rasakan gitu kata ponakan sakit kaki aku benar-benar sembuh itulah Tuhan Yesus tidak memilih siapapun dia yang mau Tuhan Yesus tolong itu pasti akan selalu ditolong siapapun yang datang kepadanya pasti ditolong gitu kan jadi saya terbangun dari mimpi itu kan terbangun dari mimpi itu semakin penasaran kan semakin penasaran saya ini kan orang Islam tapi kenapa saya bermimpi Tuhannya orang Kristen gitu kan nah disitu semakin penasaran semakin penasaran singkat-singkat ceritanya keesokan harinya saya bermimpi lagi saya melihat sebuah bangunan gereja yang begitu sangat megah kan kalau gereja itu kan kanan kirinya itu kan tempat duduknya jemaat-jemaat gitu ya nah disitu saya melihat jalan yang sangat lurus banget tapi itu gerejanya itu gede banget megah banget lah nah disitu saya melihat di ujung sana ada cahaya yang sangat luar biasa gitu nah itu cahaya itu kayak seolah kayak mari gitu kayak mari gitu kan nah disitu saya gak berani berjalan ke sana saya gak berani mengarah ke sana gitu kenapa karena di bangku-bangku itu itu sangat penuh orang-orang sini badannya itu manusia ya tetapi saya melihat di kepalanya itu binatang jadi kepalanya binatang dan apa namanya bawahnya itu badannya itu manusia nah disitu saya kan gak berani gak berani melangkah ya tetapi saya dengar di telinga saya itu saya dengar teruslah berjalan anakku aku menyertaimu gitu tetap saya kayak rasa takut dah tetapi ketika saya mendengar suara itu saya berani berjalan kan saya berani berjalan dan ketika saya sampai di cahaya itu saya merasakan rasa yang sangat luar biasa gitu kayak yang dunia ini belum pernah memberikan itu gitu ke saya haleluya sangat luar biasanya dekapan yang luar biasa kayak dulu belum pernah mengenal damai sejahtera ya jadi kayak yang seneng bahagia gitu ngerasain pas ketika sampai disana gitu dan saya terbangun lagi semakin penasaran lagi semakin penasaran lagi saya ngomong gini itu suara apa dan kenapa seringkali saya bermimpi Tuhan Yesus gitu kan nah disitu besoknya lagi kuatkan dan tegukanlah hatimu itu aja terus yang saya dengar ada suara itu kuatkan dan tegukan hatimu saya saya kan belum tahu itu apa gitu maksudnya apa besoknya lagi saya kayak kerinduan gitu kayak kerinduan ini kok suara ini kayak mengajak saya untuk ayo kuatkan dan tegukan kayak ngasih ngasih kekuatan yang luar biasa gitu kan nah saya besoknya saya cari gereja karena dari mana saya akan mendapatkan jawaban tentang mimpi saya ini kalau saya tidak tanya ke sama gitu kan kalau misalkan saya tanya ke sesama Islam itu kan pasti akan gimana gitu kan beda jawabannya saya harus cari ke sumbernya langsung gitu kan saya kesana dan waktu itu bertepatan dengan doa 10 hari waktu itu ada doa 10 hari gereja apa itu Queen gereja battle battle tabanakal GBT nah disitu apa namanya pas kebetulan firman Tuhan itu mengatakan gini kasihilah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu nah disitu saya langsung pengajarannya kok kayak gini sedangkan saya pribadi kalau dengar hanya dengar saja musuh kita itu kita udah kayak yang benci banget apa namanya ya pokoknya seperti itu lah ya akan respon seperti itu nah tetapi disini kok musuh kok harus kita kasihi gitu ya betul ini sangat luar biasa jadi semakin penasaran penasaran ajarannya itu seperti apa gitu kan nah disitu luar biasa saya langsung bilang sama pendeta disitu saya mau terima Tuhan Yesus haleluya ya nah disitu tetapi bukan hanya disitu saja keesokan harinya itu saya didatangin banyak sekali dari tetangga-tetangga saya mengucapkan sumpah serapa memberikan pokoknya intinya kamu itu calon arangnya raka kamu tuh ini pokoknya bla 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 banyak sekali kata-kata hujatan itu iya betul terus dari yang pokoknya banyak lah banyak sekali nah besoknya pas di bulan Ramadan itu kan saya ke rumahnya kakak pertama saya saya pamitan nah disitu pokoknya udah kalau tahu kamu akan murtad kata abang saya itu ya ya sudah kamu bukan lagi adik saya kamu bukan lagi pokoknya dari semua keluarga saya berkata bahwa saya bukan lagi keluarga mereka tapi oke iya iya betul sekali kayak dibuang gitu ya iya kayak dibuang gitu tapi puji Tuhan sekarang sekarang ini malah justru ketika saya tidak main kesana mereka kecarian gitu mereka rindu iya mereka rindu mereka rindu mungkin itu aja iya betul sekali mungkin itu aja kesaksian oke kak Queen matur Nuhon terima kasih kesaksian meniko terima kasih untuk kesaksiannya sekarang Queen beribadah digembalakan di gereja apa di GPI gereja Pantekosta Indonesia iya oke sekarang masih di footballing kok masih steady berbaling gak oh puji Tuhan puji Tuhan nanti kalau saya ke Rubolinggo nanti saya mampir amin kita ngobrol sama keluarga saya nanti perjalanan saya mulai hari ini saya sedang tugas pelayanan dari Palembang Lampung Banten Jakarta dan Jawa Barat nanti dari Jawa Barat saya bisa nyetir ke Rubolinggo kan deket Naitol iya dan saya juga udah ikut juga komunitas dan puji Tuhan pelayanan misi juga kemarin kami ke Sulawesi enggak ini kami sendiri komunitas sendiri aja Tuhan oke ini luar biasa karena kita sedang diperlengkapi dalam karunia kesaksian Mbak Queen memberkati banyak orang cara Tuhan menjamah melawat setiap orang itu haknya Tuhan betul every person itu dilawat dengan caranya berbeda-beda dan kita yang tiga orang ini Ibu Mikana sebagai seorang apologet saya sebagai seorang misionaris juga sebagai seorang gembala sidang sapian sebagai pengerja dan pelayan Tuhan kita semua punya karunia yang berbeda tapi di saat kita mengesampingkan yang namanya sinode apapun itu dan kita kembali kepada yang absolut yaitu Yesus maka kita akan membawa shalom bagi Indonesia jadi dimanapun Mbak Queen dikembalakan tetaplah setia jangan pernah lompat-lompat gereja manapun keep stay dan jadilah berkat kalau mau keluar dari situ berarti mengembalakan yang baru atau cat planting yang baru kenapa kesetiaan dan ketaatan terlebih kita yang lahir dari seberang itu harus ditunjukkan sebagai pribadi yang mengerjakan segala sesuatu dengan ketaatan taat akan menghasilkan ketekunan ketekunan akan menghasilkan tahan uji dan itu akan mendatangkan kemuliaan jadi karena karena saya senior saya memberi nasihat baca firman itu kata kuncinya sehingga ngerti kehendak Tuhan jadi ini sudah berapa tahun hari ini lahir baru jadi orang Kristen 3 tahun mau 4 tahun sudah berapa kali baca kejaran sampai wayu kurang lebih baru mau baru mau 5 kurang lebih digas ya amin amin haleluya haleluya kita kalahkan ibu mikana haleluya gak ada yang kalah kita semua pemenang kita semua pemenang kalau gak gitu gak ketawa kita maaf amang bose ada tadi pertanyaan yang penontonnya taping mbak mikana coba tanya sama queen ustadz yang sampai dibongkar musyola apa rumahnya gara-gara ikut Tuhan Yesus dua-duanya musyola dibongkar sama rumahnya gara-gara ikut Tuhan Yesus ya oh kamu kenal ustadznya itu queen enggak justru itu makanya saya percaya gak percaya sama berita itu dan saya lihat memang tempatnya kalau kenalnya enggak enggak kenal sih tapi tempatnya lihat-lihat tempatnya memang betul dibongkar betul tempatnya iya aduh ustadz siapa itu ya mantan ustadz mana itu kurang paham itu tapi tempatnya aja oh memang kamu sudah lihat tempatnya memang dibongkar iya dibongkar gara-gara ikut Tuhan Yesus ya jadi enggak di situ lagi ya ustadznya berarti ya setelah kamu apa olah TKP olah TKP oleh TKP iya gak kami 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 apa pergi untuk meneliti apa apa namanya sih bahasanya penasaran 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 untuk membutikan benar gak beritanya benar gak beritanya kamu sampai ke tempat itu dan betul memang ada musholah yang dibongkar dan juga rumahnya Ustadz dibongkar gitu ya betul betul pasti mereka sudah pindah ya dari situ kali ya mungkin mungkin sudah pindah ini asumsi saya gitu loh kamu gak tanya sama orang itu kemana orang yang kamu gak tanya kenapa dibongkar kamu tanya gak Queen gak berani karena kan disini kan apa namanya apa namanya minoritas ya kalau yang kekristenan kalau yang itu kan gak berani untuk nanya-nanya kayak gitu kayaknya sensitif mungkin baik saudara ku Mekana dan Queen tetap seti ini ada tadi yang coba naik saudara kita Ferry dia ingin bertanya kita naikkan ya karena dia tadi kita udah naikkan bisa buka kamera gak itu makanya oke Ferry saya naikkan saudara ku Ferry tolong buka kamera kalau tidak buka kamera nanti saya keluarkan ya biar kita mengenal satu sama lain oke sepertinya ya oke saudara ku Ferry selamat siang apa kabar apa kabar Bang Ferry mungkin ini agak melenceng ya dari Bang Ferry sebentar Bang Ferry bersapa dulu apa kabar Bang Ferry bentar-bentar kok suaranya iya mungkin si ini juga mau kesesan kali si Asga ini Asga Jakia ini loh oke Bang Ferry apa kabar selamat siang halo tadi suaranya besar aja kok sekarang jadi kecil halo Bang Ferry ini suaranya normal seperti tadi Bang Ferry Bang Ferry dengar suara saya halo Bang Ferry perbaiki dulu ya suaranya kayaknya enggak enggak keluar Bang Ferry perbaiki dulu nanti bisa naik lagi saya keluarkan dulu ya suaranya jadi kecil betul Bang Ferry dengar suara saya ya pake handset Bang Ferry kedengaran tapi mungkin tadi ada telepon masuk kali tadi ada telepon masuk enggak atau buka aplikasi lain tadi Bang Ferry ada headset sekarang oke sudah oke Bang Ferry apa kabar selamat siang ya selamat siang juga kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah Bang Ferry dimana kampung Bang Ferry biar kenal kita sebagai saudara sebangsa senar Indonesia kalau kampung saya mungkin ini ya kita tetanggaan saya dari Riau oh gitu jadi sekarang di sekarang ada di Kalimantan wah luar biasa tengah barat timur selatan utara iya timur oh timur ya puji Tuhan Alhamdulillah oke baik silahkan Bang Ferry Monggo silahkan di awal saya ngeliat labnya ini ya Pak Muhammad Paulus Tambunan ya iya Bang Ferry nah tadi juga di awal saya juga mengira Bapak masih apa seorang muslim maaf namanya juga dari segi penampilan ya terus Mbak Mbak karena juga dari awal juga kemarin-kemarin saya sering ngeliat labnya ikut bahkan ya sering pengen ikut naik gitu kan baru kali ini berhasil ya saya kira juga Mbak Mikana ini juga seorang muslim dari segi penampilan tampilannya seperti seorang muslim gitu ya ini yang Mbak Mikana pakai ini jilbab atau apa ya kerudung oh kerudung ya ini pakaian muslim atau pakaian ya maaf saudara sebelum agama saudara lahir dapatkan nama apa ketujuh Kristen apa perempuan Kristen sudah duluan memakai kerudung dan kita juga disuruh di kisah di 1 Kerintus 11 ya tapi itu tidak jadi kewajiban kalau seorang perempuan yang sedang memuliakan Tuhan Yesus atau berdoa beribadah hendaklah melindungi kepalanya dan saya melakukan itu gitu nah betul nah sampai sekarang juga Kristen Ortodoks memakai kerudung atau kamu pergi ke Kristen yang di Timur Tengah ya bahkan lihat saja fiti-fiti saya kan saya ada kadang di situ Kristen Ortodoks yang di Timur Tengah itu semua pakai kerudung perempuannya ya ya betul oke artinya pakai kerudung di sini dalam pandangan Kristen itu sesuatu hal yang baik ya hal yang baik betul ibaratnya nih kalau kita di muslim ini sesuatu yang berpahala ya dianjurkan ya enggak Pak Tambunan oh enggak jadi begini jadi gini saya luruskan kalau dalam sudut pandang maaf ya Bang Ferry saya sebut ya dalam sudut pandang Islam berkerudung adalah sebuah kewajiban yang menghasilkan suatu pahala ya bukan lagi sunnah hukumnya tapi wajib karena berpahala ya tapi di dalam kekristenan itu adalah sebuah himbawan karena begini bagus 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 Bang Ferry bagus makanya makanya umat Kristen memakai kerudung itu lebih kepada saat ini di Indonesia karena Indonesia bukan suatu daerah yang dari latar belakang suku atau tradisi budaya masa lalu berkerudung jadi di Indonesia Indonesia tidak terlalu banyak orang-orang Kristen yang berkerudung tapi berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Arab Saudi di Uni Emirat Arab di negara-negara Timur Tengah yang memang budaya mereka berkerudung makanya tadi seperti yang Mbak Mikana katakan dalam sejarah bahkan dalam kehidupan itu mereka berkerudung karena memang itu adalah tradisi pakaian Timur Tengah yang tujuannya adalah melindungi jadi jauh sebelum agama apapun ada mereka sudah memakai pakaian itu seperti itu nah saya kira agama ini bukan batasannya negara Timur atau Tengah Indonesia atau bukan setuju itu kan bukan batasannya negara agama ini ininya kan kehidupan kita di duniawi kemudian tujuan akhirnya ya akhirat ya surga atau neraka ya enggak nah kalau Mbak Mikana ini berkerudung merasa itu adalah perintah dari Tuhannya atau anggapan lah itu anggapan baik ya enggak ya enggak Mikana inang bau dulu yang nanggapi atau saya mau enggak inang bau emang bau aja silahkan oke saya tanggapi baik baik saudara ku Ferry terima kasih jadi ini suatu hal yang baik tapi kembali lagi di kekristenan itu bukan suatu keharusan bukan suatu keharusan ya bukan suatu keharusan jadi karena kebetulan sekali lagi di Indonesia kultur sejarah yang tidak mencatat suatu sejarah berkerudung dari masa kecil atau masa lalu itu tidak menjadi sebuah habit atau kebiasaan berbeda dengan saudara-saudara timur tengah yang itu memang menjadi suatu habit menjadi suatu dasar pakaian karena kalau saudara ku Ferry jalan-jalan ke timur tengah pernah ngerasain yang namanya stromsen itu mengerikan sekali kalau kita tidak berpakaian berkerudung secara utuh kulit-kulit akan terluka kulit-kulit akan terluka makanya harus enggak di Arab ya enggak di tapi gini maaf maaf supaya mempersingkat waktu karena kalau membahas kerudung habis nanti waktu sementara di bawah mungkin ada yang mau bersaksi ini saya kira si Asga ini kalau pengen saya kira mau bersaksi dia ini oke jadi Bang Ferry silakan satu pertanyaan lagi ya oke contohnya tadi berkerudung adalah suatu hal yang baik ya dianjurkan ya ini ada pertanyaan yang saya nih Yesus mati di tiang salib secara Kristen enggak Yesus mati di kayu salib diakui diakui mati di tiang salib terus yang oke mati di tiang salib ya kemudian nih ada juga ayat Alkitab sendiri mengatakan setiap yang mati di tiang salib itu adalah terputuk ya oke sebutkan sebutkan ayatnya dari mana biar saya jawab atau mikana jawab dengan jelas gini saya enggak hafal ayatnya karena saya juga bukan pembangsa Alkitab ya salah satunya ya bahasanya seperti itu terserah Bapak akui ada enggak kata-kata yang seperti itu jadi yang mati di tiang salib itu adalah matinya terputuk sementara Yesus matinya di tiang salib oke terus gini sekarang pembunuh Yesus itu siapa oke jadi saya jawab ya Yesus mati di tiang salib semua karena dosa umat manusia di seluruh dunia ini ya Yesus mati di kayu salib bukan karena oh si ini si ini jangan saling menuduh karena kita semua dosa kita ya jadi kalau manusia itu tidak jatuh dalam dosa tidak perlu Yesus turun ke dunia dalam rupa manusia dia mati di atas kayu salib tetapi karena dosa kita semua dosa seluruh umat manusia maka Yesus memberikan itu di atas kayu salib betul orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk kenapa di zaman penjajahan Romawi orang yang melakukan kesalahan berat sekali dia akan digantung di atas kayu salib tapi ya oke tapi dengar baik-baik apakah Yesus digantung di atas kayu salib karena dia berdosa tidak nubuatan Yesaya 53 ya Yesus digantung di atas kayu salib dia disiksa di dera sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung sesungguhnya dosa kitalah yang ditanggung sebab dia anak manusia salah satunya yang suci mulia dan agung sehingga ketika segala kutuk ditimpakan kepadanya di atas kayu salib dia menghisap kutuk itu di dalam darahnya yang kudus sehingga dia ada tertulis di Galatia 12-14 saya baca ya tetapi tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menurut roh yang telah dijanjikan itu haleluya jadi Tuhan Yesus menanggung segala kutuk dosa kita di atas kayu salib supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa makanya oleh bangsa Yahudi kita mengenal Tuhan Allah yang benar yaitu Yesus Kristus karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi Yohanes 4 ayat 22 oke saya kira itu sudah cukup ya jawabannya ya oke jadi Bang Ferry karena waktu terbatas dan saya juga akan siap-siap menuju ke airport karena saya jam 4 harus sudah ke airport ada satu pertanyaan lagi tuh nanti Bang Ferry besok aja nanti di keep pas saya live ya saya di keep Bang Ferry ya yang penting Bang Ferry keep ya kan nanti pas saya live kita ketemu lagi Bang Ferry oke terima kasih Pak tembunan oke terima kasih Bang Ferry sehat-sehat selalu Tuhan berkati oke terima kasih Terima kasih Ijin off camera boleh. Oke lah, gak apa-apa. Karena ini terakhir. Oke, saya harus mengejar pesawat. Oke, Asga, silahkan perkenalkan diri. Dimana dan bagaimana kabarnya? Saya ada di Jawa Tengah, khususnya di tempat kelahiran Ibu Kartini. Lawang lelor. Buang Ceporo. Iya, saya penggemarnya ini, Kakak Mikana. Sebenarnya sih saya udah pengen masuk di live-nya. Tapi di sana banyak yang ngebully gitu kan. Jadi ya cuma stay lihat-lihat aja gitu. Iya, aku ini manggilnya Ustadz apa gimana ini? Masih berpeci. Pak Gembala, Pak Gembala Maon. Oh gitu, iya Pak Gembala. Saya mau tanya Pak Gembala. Oke, mau kok. Saya Muslim. Jadi kan saya udah lama mengenal sosok Isya Al-Masih ya. Kalau dalam Muslim itu kan Isya Al-Masih. Jadi saya itu jadi pengikut Isya Al-Masih itu berkat dari kitab suci saya, dari Al-Quran. Yang setiap hari saya berdoa sholat lima waktu itu dari Idina Sirot al-Mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus dari aku kecil semasa aku diajarin sholat sampai aku udah dewasa. Jalan lurusnya tuh jalan lurus yang mana gitu. Nggak nemu-nemu. Iya kan? 2017 ini aku udah ketemu. Tapi masa iya? Jalan lurus yang ketemu ini kok. Masa Yesus sih aku kan gitu. Sempat nggak percaya gitu. Masa iya sih aku gitu. Terus dijelasin juga tadi aku buka di Azukruf ayat 61 itu. Ya. Ya. Terus. Halo. Kemute ke Kak Aska. Mbak Aska kemute Mbak Aska. Di Al-Quran dia itu dia terkemuka di dunia di akhiratkan. Jadi kan dia nomoran dia itu dia terkemuka di dunia di akhiratkan. Dabling. Dia nomoran dia itu dia terkemuka di dunia di akhiratkan. Mbak Aska. Iya. Dia tertemukan di dunia. Coba dikecilkan dulu. Ini lagi. Ke Aska. Turun dulu baru naik lagi. Coba dikecilkan dulu. Turun dulu baru naik lagi. Turun dulu baru naik lagi. Coba dikecilkan dulu. Keluar dulu baru minta lagi. Keluarkan saja Bapak Gembala. Nah teman-teman. Nah teman-teman Aska kalau kamu naik jangan keluar dari aplikasi. Lalu naik lagi nanti itu bisa doubling. Jangan keluar ya dari aplikasi Tito. Jangan keluar. Oke saudaraku ini ada yang pamit. Pak Ustaz saya mau sholat asar dulu. Baik saudaraku yang ingin menjalankan sholat asar. Saudaraku kaum muslimin dan muslima rahimah kumullah yang ingin menjalankan sholat asar. Selamat beribadah. Ya terima kasih sudah menonton live saya bersama sahabat-sahabat. Ya naikin lagi. Aska where are you? Oke iya. Aska go. Iya Pak Gembala tadi maaf salah. Aku keluar cari ini. Aska jangan keluar. Jangan keluar dari aplikasi nanti. Iya iya. Mentu boleh soto. Oh coba boleh soto. Cari contekan. Oke emang nggak? Iya di sini. Terus gini Ustaz. Semenjak itu 2017 aku mengenal itu dan dari situ aku dibaptis. Puji Tuhan. Aku udah bisa bawa suamiku. Awalnya ini ajaran nopo tuh. Kamu ikut-ikutan gini-gini. Dia penasaran. Sampai sekarang dia sampai gila-gilaan mencari Tuhan itu. Jeporo ya. Nanti saya ke rumahmu. Saya mampir. Mas siap. Oh colali. Iya Pak Stan. Soto kudus. Nggak. Kalau Jepara ini horok-horok. Oh corok-horok aku pakai serangnya soto. Iya Pak Ustadz. Terus gini Ustadz. Pak Gembala aku terlanjurin ngomong Ustadz. Gini. Aku kan udah enak ya. Yang aku ikutin sekarang ini. Tapi ada satu yang bikin aku problem ini tuh. Ada satu pendeta juga. Aku nggak mau nyebutin namanya. Dia ini mewanti-wanti supaya saya itu tidak boleh kayak mengekspos atau aku. Menyaksikan gitu. Aku terjun. Enggak. Aku terjun ke masuk ke gereja itu loh. Buru. Kenapa? Masalahnya Opo. Yes. Ini kan saya misinya kan kontekstual gitu kan. Oke. Di sini tuh walaupun saya sudah menerima keselamatan. Tapi DNA saya masih di Islam gitu. Jangan. Dia itu berpendapat gini. Bukan agama yang menyelamatkan. Tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan gitu. Misi kamu itu kita menyelamatkan secara kontekstual. Kedar nebayot itu wajib. Dan kita merangkul mereka gitu loh. Oke. Tapi bentar dulu. Nggak usah ini ya. Asgah tapi sekarang percaya Yesus di Tuhan dan Juru Selamat Mbak Asgah? Percaya banget. Dan saya menerimanya itu sampai meminta Tuhan. Kalau memang Engkau Tuhan. Aku mau dong minta satu keturunan. Aku minta cewek kan gitu. Sampai sekarang udah dikasih. Aku kasih nama dari Alkitab Sefanya gitu. Wow. Haleluya. Haleluya. Oke. Mungkin aku tanya gini sama Asgah. Asgah sekarang digembalakan di gereja mana? Saya gembalanya di GBT Alika. Waduh. Ini GBT Queen. Gereja Battle of the Circle. Oke. Oke. Jadi begini. Asgah rajin baca firman. Everyday. Saya sering membaca firman juga. Saya belajar kontekstual juga itu. Oke. Kontekstualnya disingkirin dulu. Oh ya. Nanti kita ajarin yang lebih daripada kontekstual. Lima menit satu jiwa. Nanti hal khusus itu. Ya. Yang mau saya tanya. Baca firman kejadian sampai Wahyu. Dari 2017 sampai hari ini. Five years. Sudah berapa kali selesai? Dua kali. Dua kali. Dua kali. Pak Gembala. Saya mau luruskan Asgah. Mbak Yu. Mungkin saya panggil Mbak Yu. Umur pintar saat ini? Mbak Asgah. Umur 32. Walah ya anakku. Terung puluh. Aku hampir 50 tahun. Baik. Jadi. Baik gini. Kesaksiannya luar biasa. Tapi ada satu benang merah yang harus diluruskan. Nanti ke next life saya dengan Mika. Karena dilarang untuk bersaksi. Saya langsung kasih kasih kunci itu. Berlarang untuk bersaksi. Baik dengan cara kontekstual atau apapun. Tadi nanti kita bahas itu. Tapi satu hal. Nasihat saya untuk Asgah. Hanya satu. Risalah firman Tuhan. Bacalah renungkan firman itu siang dan malam. Lima tahun kamu masih dua kali. Itu sangat minim perbekalan persenjataan. Kenapa? Di dalam Ephesus pasal yang ke-6. Itu jelas dikatakan. Tentang selengkap senjata Allah. Spiritual welfare. Hal yang paling real dihadapi oleh seorang Kristen. Apalagi kita dari latar belakang Islam. adalah kita akan menghadapi yang namanya tiga hal. Serangan, intimidasi, dan makian. Secara logik, sederhananya. Tapi secara roh kita akan diserang. Kembali. Ingat. Iblis tidak pernah suka mainannya lepas. Milik kepunya yang lepas. Nanti saya ajar spiritual fear. Nanti masuk dalam dimensi roh namanya. Itu pelajaran nanti lagi. Tapi saya mau kata. Di saat engkau membaca firman. Engkau akan mengenakan ketopong keselamatan. Pikiranmu ini dubah jadi pikiran Kristus. Ketopong ini bicara tentang pikiran Kristus. Kita akan mengenakan baju jirah. Adilan. Hatimu akan bicara tentang keadilan. Engkau akan ada yang batil lagi. Tapi yang hak. Bicara tentang God. Keinginan daripada Tuhan sendiri. Bukan keinginan kita. God will yang di sini. Bukan free will kita. Yang ketiga. Kita akan mengenakan yang namanya perisai iman. Iman orang Kristen gak diminyai. Rontok. Berkarat. Makanya banyak orang Kristen karatan. Harus diurapi dengan minyak terus. Sehingga licin. Dipanah. Di kei tomba. Aman. Perisai iman. Imanmu harus menjadi suatu sil yang mahadasyat. Makanya disuruh dengan perbuatan. Biar sempurna. Yakubus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat 22. Iman berkerja sama dengan perbuatan. Perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh mati. Iman tanpa perbuatan mutar. Seperti. Dikatakan seperti itu. Maka. Di saat kau punya perisai iman. Kau akan powerful. Ikat pinggang kebenaran. Yang akan menarikmu tidak lagi keluar pada kehendaknya Tuhan. Bukan kehendak gereja ya. Ingat. Kehendak gereja. Belum tentu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Pasti kehendak Tuhan. Maka ikat pinggangnya harus kebenaran. Maka kanan-kiri nanti kita ditarik. Pada gut track senamanya. Jalan ya Tuhan. Ikat pinggang kebenaran. Dan pedangnya namanya pedang roh. Makanya manusia Kristen harus hidup oleh roh. Dituntun oleh roh. Mendengar roh. Ya kan. Guiding by Holy Spirit itu. Dan yang terakhir kasut kerelaan itu. Kutu ikhlas, lahir batin, arti cahit. Kita sebagai orang Kristen mau dicacimaki gak boleh balas cacimaki. Bahkan tampal pipi kanan kasih pipi kiri. Bahkan musuh suruh kita ngasihi. Itu kasut kerelaan namanya. Dicacimaki dia niaya. Wesh. Ikhlas lahir batin. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah. Kalau perasaan masih terganggu. Engkau belum God will. Masih punya free will. Jadi hamba Tuhan itu gak boleh terganggu perasaannya. Ngeliat butuh telanjang pun gak boleh nangis. Jangan nyindirlah Pastor. Kan saya orangnya tulus. Jadi kita ini harus mati rasa. Jangan gitu lah. Gak boleh lah mati rasa. Dengar dulu. Mati rasa sebagai pribadi yang berkehendak. Yang hidup adalah perasaannya Tuhan dalam hidupmu. Ya itu perasaan Tuhan di dalam hati saya. Tuhan itu sedih melihat Julius menghina. Menghujat gitu loh. Kan Tuhan sedih. Melihat umatnya yang ciptaannya itu sampai menghujatnya. Kan Tuhan sedih. Sama seperti kejadian nama berapa Tuhan berduka. Melihat umatnya yang berlaku buruk. Ya kan ya tuh. Makanya saya menangis. Kan belum umatnya itu. Belum umatnya itu. Mau menjadi umatnya. Jadi itu ya. Jadi Aska ini pesan terakhir saya. Karena saya harus off nih. Ibao saya harus off. Karena harus flag. Ngejar flag ya. Saya jam 4 terus udah berangkat. Jadi begini. Aska saya mohon mulai hari ini. Bacalah firmanmu. Minimal 20 pasal sehari kejadian sampai wahid. Halo. Halo. Iya. Halo. Ini anakku baru. Azen. Oke siap. Jadi. Begitu. Aska mengke. Mireng. Mireng. Sabdo gusti. Sabdo penditor ratu. Rakanewolawali itu. Engkau akan diubahkan. Pengajaran. Penginjilan secara kontekstual. Itu ajaran manusia. Iya. Nanti. Kalau kita sudah dekat dengan dia. Nanti diajari oleh roh. Konstektual. Yang plus. Nanti saya bagi video saya. Saya di Sumatera Barat. Saya di Nangro Aceh. Dan seterusnya. Ada hal. Luar biasa. Ya. Jadi. Oke. Batre saya 35%. Saya harus pamit. Boleh kita berdoa dulu. Iya. Nah ini dua bahasa. Saya gabungkan nanti dalam doa saya ya. Oke. Baik. Bapak kami dalam surga. Kami mengucap syukur. Mando maulia. Tidohami. Tude bata. Naburju. Tusude pasupasusian hamu. Tuhami sudi. Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu yang memberkati kami. Kami boleh sharing. Kami boleh growing. Memberitakan Injil Kerajaanmu melalui media TikTok ini. Dan kami boleh menyatakan kasih dan kebenaranmu. Bahkan setiap komen yang negatif. Komen yang mengandung kutuk, hujat atau apapun itu. Kami lepaskan berkat pengampunan atas mereka. Kami mengampuni setiap saudara kami yang menghujat kami. Yang mengutuki kami. Dan kami lepaskan shalom dan lawatan. Dan roh Tuhan kiranya melawat mereka. Dan kami mengasihi mereka. Bersyukur untuk saudara-saudara aku yang telah naik bersama hambamu. Ada Inang Bawumikana yang luar biasa. Semakin dipakai untuk menjadi apologet. Yang luar biasa. Sehat, kuat, semakin perkasa. Semakin lembut. Semakin melekat dengan hati Tuhan. Dan juga Queen semakin bertumbuh dalam pengenlah yang benar akan Tuhan. Menjadi mempelai Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi Hadashah yang akan membawa lawatan bagi Pruba Lingga. Bahkan juga Aska akan membawa lawatan bagi Jepara. Semuanya kami bertumbuh dalam pengenlah yang benar. Akan firman. Yang akan membawa kami pada iman yang sempurna. Terpuji termulia engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur dan berdoa. Dan perjalanan hambamu menuju ke Sumatera Selatan aman dalam cinta. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Shalom bagi Indonesia. Haleluya. Rab Mahita bersama-sama kita katakan. Amin. 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 Mulai atinang bau. Ya makasih Ambi. Aska maturna. Bisa DM Wawa doang ntar. Oh boleh nanti ya. Nanti tak perlu back ya. Ditunggu. Ya. Ditunggu kedatangannya. Inang bau. Kalau aku DM dirimu. Tolong dibalas ya. Jangan hanya dilihat aja ya. Ya oke. Karena juga dulu amang bau kan. Kalau baik saya lama. Jadi mungkin jadi lama bersama. Kan apa yang ditabur itu yang dituai. Aku juga DM. Kami kanan gak dibuka. Ini aku sudah fallback win sama Asga. Sama Jekia ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam. 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 Amin. God bless you.